Ayo, siapa yang mau jawab Oke, saya jawab deh Jadi kalau buat saya Tech dive itu Bukan batasan sih ya Mungkin lebih tepatnya buat saya Kategori di tech dive itu adalah Dimana kita membawa Lebih dari satu mic Lebih dari satu Campuran gas Itu buat saya Masuknya tech dive gitu Jadi misalnya kita bawa Satunya 21%, satunya 80% Atau satunya 32%, satunya 80% Atau 50%, apa berapapun lah yang kita mau Itu Masuknya di tech dive Dan buat saya Tech dive itu bukan Semata-mata Deep dive Makanya yang tadi saya mau bilang Bahwa Si tech dive ini Bisa juga kepake sama Si peneliti-peneliti ini Penyelam-penyelam peneliti gitu Kayak Tadi Bang Begir Terus ada Mas Riza Yang dari Emang kerjaannya Diver Peneliti gitu Nggak tahu tuh masuknya Scientific diver Scientific diver Ya kan Nah kayak gitu Wah itu ada Ini Nah jadinya Di tech dive itu Lebih ke arah Kita mau ngapain Di divingnya gitu ya kan Bukan ke arah Ya udah kita turun Napas enak-enaknya Pokoknya kalau 100 bar Bilang saya ya Nanti kalau 50 bar Low on air Kita safety stop Apa 70 bar Low on air Kita safety stop Nah seperti itu Bukan seperti itu gitu Tapi kita lebih Planning Kita mau turun berapa dalam Kita mau Apa Mau Di bawahnya Berapa lama Kita mau Bagi timnya Gimana Ini-ininya Nah semuanya itu Di Di Direncanain dulu Sebelum kita turun Nah jadi Misalnya ada yang Boros Ada yang Ini Ada yang Irit Ada yang boros Itu ya nggak masalah Tinggal diomongin aja Di depan Lu seboros apa sih Surface and air consumption Lu berapa banyak sih Oh yaudah SAC lu sekian Jadi kita planning dulu Oh SAC sekian Lu harus bawa Gasnya sekian Tanknya ukuran sekian Berapa lama Di kedalaman itu Nah seperti itu Itu yang lebih Masuk ke arah Tech dive Yang Pada penyataannya Bisa dipakai Untuk Deep dive Gitu Tapi nggak Hanya Tech dive Hanya Kalau deep dive Nggak juga Seperti itu Gimana Gimana Lanjut Oke Boleh gue tambahin ya Kalau Jadi gini Kalau Kalau gue sendiri Mekategorikan Technical diving Atau yang sering disebut Tech dive itu Adalah Kondisi Atau kegiatan diving Di luar Daripada Skop Skopnya Atau batasan-batasan Recreational Batasan Recreational Ketika kita Certified Itu kan Sudah jelas Contohnya Misalnya Advance Advance itu Kita tahu Batasannya Di sebagian Divergency itu Ada yang 38 Ada yang 40 Itu Dari kedalaman Kemudian Dari NDL nya Atau No decompression limit nya Itu kan Sudah sesuai dengan Masing-masing Ya namanya NDL ya No decompression limit Itu kan tergantung Dari kedalaman Dan waktunya Nah Selain daripada Yang Batasan itu Sebenarnya itu Sudah masuk ke Kategori Technical diving Tapi ada yang Perlu diingat lagi Bukan berarti Orang yang Tidak punya Sertifikasi Technical diving Lalu Boleh Di luar itu Jadi Urutannya harus jelas Karena Kalau orang yang Tidak pernah Certified Di technical dive Kemudian Dia diving Di luar Dari batasan itu Nah ini Urusannya Nanti jadi Urusannya Dan gitu loh Jadi Akan ada Potensi-potensi Risiko Ada yang Nelfon Ada yang Nelfon Ada potensi Potensi Yang Potensi risiko Yang lebih besar Daripada Batasan-batasan Di Recresional dive Itu sih Kalau dari saya Gimana Pak Untung Menjelaskan Atau Atau Malah Membingungkan Ini jelas Jelas sih Jelas Jadi Itu tadi Itu tadi Resiko ya Lebih dalam ya Jadi Itu tadi Cerita dari Mas Bayu Yang emang Udah Tag dive Dari Lama banget Dan Ini struktur Tag dive juga Kalau saya kan Tag dive Tag dive Tag dive Tahu Tag Nah Jadi Yang Yang saya pelajarin Saya juga baru Disini baru Satu tahun Di Belajar Tag dive Ini Cuman Yang Saya pelajarin Begitu Saya ngambil ANDP Yang Maksimum Depnya 45 meter Itu Saya Harus Bawa Tangki Tiga Sedangkan Dulu Ya tadi Misalnya Batasan Di Rekreasi Kita bisa Ke 40 Tangkinya Cuman Satu Di Awal Saya bilang Anjing Repot Ribet Banget Ini Harus Pakai Tangki Bawa Tiga Bigi Harus Ngitung Ini Harus Bikin Plan Dulu Harus Apa 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 itu Namanya Ya Plannya Kita Bikin Kita taruh Ke slate Harus Ngikutin Slate Harus Ada Slate Ada Bottom Timer Ada Depth Gage Habis itu Harus Ada Divecom Lagi Jadi kan Ribet Ya kan Tapi Begitu Kita Jalan Begitu Saya Jalan Itu Hal-hal Ribet Itu Ketemu Semua Bukan Ketemu Semua Gimana Cuman Ada Contoh Yang Ininya Rusak Ininya Error Ininya Gini Ininya Gini Yang Saya Bilang Shit Kalau Gue Nggak Bikin Yang Ribet Ribet Tadi Di Garat Gue Bakalan Terjadi Abort Dive Doang Nah Itu Yang Yang Saya Ratain Dimana Menurut saya Lebih Kita Memplanning Apa yang Mau kita Lakukan Sehingga Begitu Kita Jalan Begitu Kita Diving Itu Kita Nggak Ada Hal-hal Yang Palingnya Bukannya Nggak Ada Kita Meminimalisir Kaget Waduh Ini Gimana Ya Waduh Ini Gimana Karena Di Kedalaman Atau Di Diving Itu Untuk Kaget Untuk Dapat Masalah Itu Mungkin Nggak Bisa Nggak Bisa Ngapa-ngapain Atau Balik Lagi Ada Masalah Sama Dan Lagi Ya Mungkin Mas Bayu Bisa Cerita Turun Deep Dive Mungkin Ceritain Itu Mas Deep Dive 100 Meter Ya Gini Sebenernya Boleh Mungkin Sekalian Ngelurusin Ya Technical Dive Ini Nggak Nggak Hanya Kita Ngomongin Dalem Aja Tapi Juga Di Luar Dari No Decompression Limit Contoh Misalnya Ini Sekalian Mumpung Ada Yang Scientific Diver Karena Saya Tahu Yang Paling Gampang Paling Gampang Di 25 Meter Atau 30 Meter Itu Kan Node Decompression Limit Nya Berapa 20 Men Kalau Saya Nggak Dibawah 20 Ya 30 Meter 15 Menit Misalnya 15 Menit Kadang-kadang Waktu Yang Yang Dibutuhkan Di kedalaman 30 Meter Tuh Nggak Cukup 30 Menit Misalnya Eh Sorry Berapa Tadi Berapa 30 15 Menter 15 Misalnya 15 Menit 15 Menit Itu Nggak Cukup Waktunya Apalagi Peneliti Peneliti Itu Kan Banyak Yang Dilihat Ya 15 Menit Nggak Cukup Nah Ketika Dia Lewat Dari 15 Menit Jangan Cuman Mikir Wah Dave Computer Cuman Bilang Karena Penalty Mungkin Berapa Nanti 5 Menit 10 Menit Nanti Ikutin Dave Computer Aja Nggak Gitu Juga Gitu Nah Kalau Memang Misalnya Butuh Waktu Yang Lebih Lama Pada Dalam Kedalaman Tertentu Di luar Dari NDL Saran Saran Mendingan Ambil Sekalian Technical Diver Bisa Ada Macem-macem Dari Ini Ada Saya Tahu Ada Beberapa Teman-teman Instructor Dari Berbagai Divergency Yang Punya Divergency Ada Ada Kategori Technical Diver Kalau Di SSI Ada INDP Advanced Nitrox Deko Procedure Segala Macem Nah Disitu Akan Diajarin Gimana Caranya Menyelam Dengan Aman Di kedalaman 30 meter Lebih dari 15 menit Contohnya Nah Ini akan Kepakai Contoh Saya Kalau Terakhir Waktu Saya Sar Lion Air Itu Kita Harus Nyalam Di kedalaman 38 Meter 38 Ke 42 Dimana Di Ambil Kedalaman 40 40 Itu kan NDL nya Gak sampai 10 menit Cuman Sekitar 7 Atau 8 Menit Nah Kita gak bisa Ngapa-ngapain Di 8 menit Itu Sebentar Sekali Rasanya Nah Ketika Apa 8 menit Hah Kenapa Dit Iya 8 menit Dapat Apa Dapat Apa Dapat Apa Sehingga Disitulah Apa Namanya Kecakapan Kita Untuk Technical Diver Kepakai Saya Waktu Lain Air Itu Di 40 Meter Itu Harus 45 Menit Nah Kepakai kan Ini skill saya Untuk Technical Diver Untuk Keperluan Itu Nah Sekarang Kalau Dibalik Ya Dibalik Apa Aja sih Yang 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 Bisa Aplicable Ke Technical Diver Tadi Saya udah Sebut ya Scientific Kemudian Ini Ada Temen Yang Dari Arkeo Arkeologi Bawah Air Itu Kepakai Fotografer Ini Biasanya Saya Tahu Temen-temen Yang Fotografer Videografer Kalau Dia Pasti Mepet Mepet Ngambilnya Mepet 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 Ke NDL Nah Dengan Ngambil Skill Technical Diving Ini Akan Jauh Lebih Aman Lebih Prosedur Prosedur Juga Lebih Akan Lebih Aman Lebih Tertata Dan Tentu Saja Ini Baliknya Ke Risiko Karena Kita Sebenarnya Inti Dari Diving Mau Itu Recreational Mau Itu Technical Kita Memperkecil Yang Namanya Risiko Risiko Ini Tidak Bisa Hilang Jadi Saya Selalu Bilang Diving Ini Satu Kegiatan Yang Risikonya Terukur Terukurnya Dari Mana Dari Training Dari Certification Disitu Dijelaskan Risikonya Diukur Tapi Bukan Berarti Risikonya Zero Tetap Ada Ketika Kita Naik Step Satu Langkah Lagi Kita Misalnya Melewati Atau Melangkahi Dari Si NDL Itu Risikonya Terukur Terukur Dengan Kita Punya Skill Di Technical Diving Jadi Jangan Pernah Cuman Ngikutin Dive Computer Jangan Gampangin Wah Ini Kalau Orang-orang Biasanya Bila Wah Ini Kena Sealing 5 Menit Kena Sealing 10 Menit Nanti Tinggal Naik Berhenti Berhenti Di 5 Meter Tungguin Sampai Silingnya Selesai Naik Secara Gampang Betul Begitu Tapi Itu Bukan Langkah Yang Tepat Kalau Menurut Saya Kembali Ke Audita Ya Makasih Ya Itu Gue Setuju Banget Dan Sebenernya Ya Tadi Gue Salah Satu Yang Bawa Kamera Bawa Kamera Dan Itu Berasa Banget Begitu Kita Udah Ketiga Puluh Cuma Dapat Sepuluh Lima Menit Yang Ada Adalah Kita Kejar Kejaran Waktu Di Bawah Sedangkan Sedangkan Yang Kita Kejar Ikan Atau Apapun Itu Yang Mau Kita Cari Gambarnya Namanya Di Alam Kita Nggak Bisa Pasti Nah Ini Yang Gue Merasa Kok Terbatas Nah Kemudian Gue Ketemu Sama Teman Gue Yang Kebetulan Emang Tech Instructor Dan Gue Kenal Dari Jaman Dia Baru Open Water Jadi Dia Ngomong Ke Gue Tech Dive Bukan Sekedar Dalam Dalaman Jadi Kita Punya Ya Mungkin Yang Teman-teman Disini Ada Yang Udah Dengar Cerita Ini Jadi Kita Punya Dive Site Yang Namanya Deep Turbo Dive Sitenya Itu Selama Ini Dive Sitenya Kurang Lebih 25 35 Meter Dalamnya Tapi Nggak ada Slopenya Jadi Di tengah Laut Kita Turun Sampai Naiknya Di blue Jadi Selama Ini Yang Ada Kita Turun Kita Ke Bottom Misalnya 10 Menit Habis Itu Kita Ngegantung Di 20 Meter Jalan Terus Habis itu Kita Ngegantung Lagi Di 10 Meter Karena Kita Pengen Ngepanjang Waktunya Itu Nah Dia bilang Cerita Ya Benar Lo ke Deep Turbo Bisa Berapa Lama Ya 45 Menit Satu Jam Kalau Beneran Kicking Gue Bisa Nyampe Kedangkal Cepat Gitu Gue Bisa Nyampe Kedangkal Dan Gue Bisa Menikmati Slopenya Tadi Cuman Kalau Gue Salah Kicking Atau salah Harus Ya Kita Harus Cek T-Top Deep Blue Nah Dia Ngomong Nah Kalau Gue Beda Jadi Gue Kalau Misalnya Mau Ke Deep Turbo Gue Ngitung Maximum Depth Gue Berapa Tinggal Gue Bawa Udaranya Gue Perlu Bawa Berapa Nah Setelah Itu Gue Turun Gue Masuk Lewatin NDL Tadi Gue Lewatin Aja Misalnya Gue Oke Gue Menikmati 30 meter Misalnya 40 menit Gitu Yaudah Gue Masukin Aja Ke Dalam NDL Tadi 40 menit Dapetnya Misalnya Taruhlah Dekostop Kalau Pake 21% Kita Kena Dekostop 30 menit Nah Tapi Dia Bilang Karena Gue 30 menit Jadi Kelamaan Gue Bawa Itu Tengki 50% 50% Oksigen Atau 80% Oksigen Atau 100% Oksigen Yang Ada Dekostop Gue Dari 30 menit Karena Gue Pake Oksigen Lebih Tinggi Jadilah Cuman Taruhlah Misalnya Jadilah 10 menit Nah Yang Ada Gue 50 menit Udah Balik Ke Kapal Lagi Sedangkan Gue Menikmati Itu Di 30 Meter Selama 30 Atau 40 Menit Nah Dari Situ Gue Belang Waduh Bener Juga Nah Dari Situ Gue Mulai Pikir Mulai Pikir Itu Mungkin Gue Butuh 3 4 Tahun Sampai Kali cerita Itu Nah Sekarang Setelah Gue Ngambil Dan Gue Mendalami Hari-hari Take Dive Gue Sekarang Pertanyaan Gue Gini Semua Orang Di Ya Semua Orang Pernah Dengar Kebanyakan Diver Di Indonesia Pasti Pernah Dengar Yang Namanya Batu Bolong Di Komodo Bener Gak Mas Baik Nah Kebayang Gak Kalau Kita Ke Batu Bolong Yang Lain Itu Cuman Turun Kebawah Lihat Hiu Lihat Napoleon Gede-gede Ada Skuling Sargent Fish 10 Menit Atau Ini Naik Sedangkan Kita Bisa Stay Di 30 Meter Atau Di 45 Meter Selama 30 Menit Atau Mungkin Di Sini Semua Diver Di Sini Eh Gak Semua Sini Ada Yang Dari Babu Bajo Nah Misalnya Yang Disini Tau Yang Crystal Bay Nyari Mola Yang Ada Apaan Oke Guide-nya Oke Lu Semua Tunggu Di Atas Pegangan Di Batu Tunggu Ntar Gue Cari Kebawah Kalau Ketemu Gue Naik Ke Atas Lagi Lo Kebawah Nah Begitu Sampai Kebawah Mola-molanya Udah Ilang Itu Kan Yang Cerita Terjadi Nah Kalau Ini Kita Turun Kita Tungguin Aja Mau 30 Menit Mau Setengah Jam 40 Menit Sampai Itu Mola-mola Total Dive Timenya Juga Tetap Satu Jam Nah Itu Yang Menurut Gue Sesuatu Yang Lebih Ketimbang Kita Hanya Menggantungkan Nasib Terhadap Nah Pokoknya Ntar 50 bar 70 bar Ya Kalau Shallow dive 50 bar Kita Tau Ya Gue sih Nggak Menyalahkan Itu Juga Dan Yang Terjadi Di Gue Juga Tetap Banyak Melakukan Hal-hal Kayak Gitu Ini Ada Pertanyaan Bagus Mas Menghitung Deep Stop Bagaimana Cara Menghitung Multiple Deep Stop Atau Deko Dive Cukup Bayar Ceiling Di 5 Meter Nah Ini Jawabannya Jawabannya Setara Course Nah Gue cari Course Gratis Om Nah Jadi gini Mas Arya Jawab Mas Jadi Nghitung Deep Stop Sebenarnya Caranya Gampang Gitu Karena Ada Software Buat Nyari Software Buat Ngeliat Dive Plan Kita Tapi Yang Pertanyaan Lebih Dalamnya Lagi Adalah Gimana Prosedur Si Deko Stop Tadi Itu Yang Lebih Dipelajarin Di Kursusnya Gitu Jawabannya Gua Gua Sih Udah Tahu Tag Dive Gini 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 Tahu Dari Mana Oh Ya Gua Gini 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 Pokoknya Ngebleed Ngebleed Dan Nguler Nguler Jawabannya Terus Mulai Lagi Gua Tanya Lebih Spesifik Akhiranya Dia Jawab Gua Teorinya Udah Habis Semua S I T I INTD Udah Gua Baca Sekelar Rade Gua Udah Baca Gini Gini Sampai Gua Tanya Spesifik Banget Gua Tanya Lu Pernah Ngikut Course Tag Dive Dengan Tag Instructor Dengan Dive Center Dengan Tag Dive Diving Yang Proper Enggak Baru Dia Jawab Enggak Pernah Kalau Itunya Nah Inilah Yang Menurut Saya Bisa Menjadi Ya Tadi Telepon Kebagian Dan Nah Itu Yang Bisa Jadi Terjadi Karena Orang Orang Yang Seperti Tadi Saya Bilang Mungkin Jatuhannya Merasa Dia Tahu Ini Yang Jadi Paling Masalah Karena Dia Merasa Dia Tahu Sedangkan Si Tag Dive Disini Ada Beberapa Orang Yang Sudah Pernah Ngikut Kursenya Yang Ngikut Di Acara Ini Nah Yang Mungkin Mau Saya Bilang Adalah Ini Saya Lagi Ya Bulan Ini Lagi Jalan Tag Dive Course Ya Karena Kita Tidak Ada Tamu Tidak Ada Apa-apa Yang Jalan Adalah Teman-teman Dive Master Atau Instructor Yang Kasarnya Kita Kayak Stuck Di Gili Tidak Ada Kerjaan Kita Bikin Lah Course Apa Yang Mau Kita Pelajarin Ini Seperti Itu Nah Dari Situ Itu Berasa Banget Bahwa Teman-teman Dive Master Instructor Mereka Ngomong Bahwa Gila Gue Naikin SMB Aja Dari 45 Meter Ngaco Ngaco Ini Dive Master Instructor Gili Dengan Dive Lock Ya Di Atas 500 Di Atas 500 Dive Master Dan Dive Instructor Yang Dia Mungkin Ada Yang Seribu Ada Yang 2000 Lock Ya 200 Kali Naikin SMB Sudah Lebih Itu Aja Ngaco Kenapa Saya bilang Ngaco Karena Kalau Di Rekreasi Kita Ngaco Cuma 6 Meter Doang 6 Meter Ke Atas Tidak Masalah Ya kan Palingan Keluar Keluar Saos Dari Hidung Ada Saos Merah Mungkin Kayak Gitu Kali Ya kan Nah Cuma Kalau Kita Dari 45 Meter Ke Atas Mungkin Mikir Lagi Dari 45 Meter Ketarik Sama Tali SMB Sampai Ke Atas Itu Bukan Cerita Gampang Menurut Saya Nah Inilah Yang Belajar Sendiri Belajar Otodidak Belajar Course Gratis Atau Belajar Dari Internet Menurut Saya Itu Adalah Tambahan Setelah Kita Ngikut Di Tech Dive Course Kalau Belum Pernah Ngikut Hati Hati Itu Bukan Sekedar Kita Ngikutin Dive Kom Ada Apa Ini Ada Masalah Nah Seperti Itu Mungkin Sedikit Menjawab Atau Kurang Menjawab Gimana Mas Arya Terima Aja Udah Udah Dijawab Tadi Kesimpulannya Kan Harus Kursus Kan Harus Kursus Mas Karena Kursus Itu Bukan Kita Ngitung Berapa Deko Stop Nya Gimana Cuman Kursus Itu Lebih Gimana Prosedur Dan Kawan-kawannya Tadi Gitu Oke Gue Mau share Yang Waktu Kita Bahas Backbone Sidebone Soalnya Cukup Nyambung Sama TechDive Boleh Nggak Boleh Kasih Share Screen Oh Gimana Caranya Co-host 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 Ini Soalnya Ada Nggak Nggak Bahas Backbone Sidebone Karena Sudah Sudah Lewat Sudah Sudah Waktu itu Uri Yang Jadi Moderator Oh Nggak Uri Nggak Idola Itu Masalahnya Penting Ya bener Ganti Itu Moderator Ganti Moderaturnya Kabur Nah Ini Sebenarnya Sudah pernah Ya mungkin Sebagian teman-teman Sudah sempat Lihat Waktu itu Kita bahas Backbone Sama Sidebone Jadi Mungkin Saya akan Cepat Di beberapa Side Tapi Mau Apapun Itu Eh Bisa pada Lihat kan Ya Udah ya Bisa Dit Kelihatan Dit Hah Kelihatan ya Kelihatan Udah ya Jadi Sebenarnya Sama aja Teknik Teknik Diver Teknik Diving Ataupun Ataupun Recreation Diving Itu Sebenarnya Itu Semuanya Toys Ini Awal Early Early Dive Year Jaman awal Dulu Sekali Mungkin Ini ada Pak Hananta Mungkin Pak Hananta Sempat Nyalamin Saya juga Sempat Pak Yang Pake Horse Polar Itu Jaman dulu Banget Nah Ketika kita masuk Membahas Technical Diver Technical Diving Itu Sebenarnya Sudah Kita Bicara Ke Bukan Postmodern Dive Gear Sebenarnya Karena Technical Diving Itu Sudah Lama Technical Diving Itu Sudah Dari Tahun Hampir Sama Dengan Diketemukannya Si Scuba Scuba Tengki Selam Dan Lain Lain Jadi Itu Perkembangan Ini Kalimat Yang Saya Suka Bahwa Technical Diving Sampai Hari Ini Selalu Akan Ada Debat Kenapa Debat Karena Technical Diving Melibatkan Banyak Aspek Yang Semuanya Bisa Didebat Contoh Paling Mudah Dari Pemilihan Gear Ini Waktu Kita Bahas Mengenai Side Mount Back Mount Ini Juga Ada Konstan Debat Technical Diving Itu Pakai Side Mount Atau Back Mount Yang Lebih Baik Itu Dari Situ Berkembang Banyak Sekali Nanti Semua Ada Perdebatan Dan Selalu Ada Untung Ruginya Nah Ini Di Technical Diving Kita Pasti Akan Bicara Mengenai Close Circuit Dan Open Circuit Karena Sekarang Yang Lagi Hot Close Circuit Ini Dita Nanti Dita Yang Lebih Banyak Ngomong Mengenai Close Circuit Saya Akan Lebih Banyak Ngomong Mengenai Open Circuit Jacket 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 Back 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 Mount Sama Side Mount Nah Ini Sebenarnya Aspek Yang Paling Penting Bahwa Di Technical Diving Ini Yang Sangat Ditekankan Adalah Unified Diving Team Apa Unified Unified Diving Team Dimana Orang Yang Turun Atau Kita Bilangnya Itu Mau itu Bilang Body Mau bilang Body Per Atau Apapun Itu Mempunyai Konsep Yang namanya Unified Diving Team Dimana Tidak Hanya Sama Dari Konfigurasi Peralatan Tapi Juga Kita Punya Kesamaan Dari Prosedur Kita Ini Aspeknya Banyak Sekali Tapi Intinya Dari Semuanya Itu Bahwa Kita Punya Satu Prosedur Atau Satu Konsep Yang Sama Nah Kalau Kalau Nggak Sama Ini Mending Batal Mending Nggak Jadi Ini Salah Satu Contoh Bahwa Backmond Dan Sidemond Ini Sekarang Berkembang Dan Terutama Di Sidemond Sidemond Itu Amat Sangat Berkembang Di Indonesia Terakhir Karena Kenapa Karena Sidemond Ini Walaupun Saya Bukan Orang Yang Sidemond Bukan Yang Fanatik Sidemond Tapi Saya Bisa Bilang Bahwa Sidemond Ini Adalah Langkah Yang Baik Kalau Kita Mau Menuju Ke Technical Diving Kenapa Karena Jawabannya Serhana Kalau Sidemond Itu Secara Logistik Untuk Tanky Dan Lain-lain Itu Jauh Lebih Mudah Kalau Kita Pakai Backmond Itu Kita Harus Pakai Yang Twinset Atau Double Tank Di mana Tanky Itu Dia Sudah Digabung Jadi Satu Dia Ada Manifol Khususnya Ini Kalau Bisa Lihat Di Gambar Yang Pojok Kanan Bawah Ini Panah Saya Ada Yang Namanya Dia Valve Yang Spesial Valve Ini Ada Menggabungkan Dua Tank Jadi Satu Dan Dia Ada Isolation Ada Isolation Valve Dan Ini Ini Tank Ini Kedua Tank Ini Digabung Pake Bracket Dari Standless Still Nah Ini Yang Kadang-kadang Susah Nggak Di Semua Tempat Ada Dengan Pake Side Mount Ini Jauh Lebih Mudah Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Dari Unified Diving System Atau Diving Team Ini Salah Satu Ya Karena Aspeknya Banyak Sekali Saya Nggak Bisa Bahas Satu Satu Tapi Yang Paling Utama Adalah Ini Mengenai Body System Awareness Sebagian Orang Bilang Bahwa Kalau Masuk Skop Technical Diving Itu Dia Sudah Hitungannya Diving Solo Betul Boleh Dianggap Bahwa Dia Diving Solo Tapi Tetap Yang Namanya Ketika Kita Diving Berdua Itu Tetap Ada Yang Namanya Body System Awareness Karena Suka Nggak Suka Yang Bisa Menyelamatkan Itu Adalah Body Kita Dan Ini Masih Debatable Juga Kemudian Masalah Configuration Configuration Ini Saya Bilang Tadi Di Awal Bahwa Kita Nggak Boleh Punya Pemahaman Yang Berbeda Atau Unfamiliar Dengan Konfigurasi Yang Kita Pakai Sendiri Pertama Yang Kedua Adalah Konfigurasi Dengan Partnernya Kita Dan Yang Ketiga Itu Yang Akan Jadi Masalah Ketika Kita Diving Dengan Non Regular Body Jadi Kalau Misalnya Saya Sama Dita Udah Sering Diving Kita Udah Lihat Liatan Aja Udah Oke Kita Udah Hapal Style Kita Udah 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 Body Yang Gak Regular Ini Akan Jadi Problem Kita Harus Dari Awal Kita Ulang Kita Kita Samakan Prosedur Dan Segala Macem Nah Yang Keempat Ini Yang Tadi Mbak Wuri Sempat Nanya Ini Mengenai Muscle Memory Saya Jawabannya Ngasal Tadinya Di Facebook Ketawa Dia Apa Jawabannya Wur Ini Interaktif Otot Yang Mengeras Ya Om Memori Itu Kenangan Jadi Muscle Memory Itu Sebenarnya Serhana Muscle Memory Itu Sebenarnya Ingatan Reflex Jadi Contoh Misalnya Waktu Kita Ada Paling Gampang Gini Waktu Kita Misalnya Apa Namanya Lihat SPG Lihat SPG Itu Kan Kita Mesti Ngambil Si SPG Kita Kalau Udah Biasa Kita Udah Tau Si SPG Itu Adanya Selalu Di Kiri Nah Posisinya Dimana Kalau Gear Pribadi Kita Kalau Saya Kan Selalu Diklip Di Sebelah Kiri Saya Udah Hafal Di Sebelah Kiri Posisinya Disini Dia Pake Bolt Snap Artinya Saya Mesti Ngambil Saya Copot Bolt Snap Saya Lihat Dan Itu Saya Lakukan Reguler Jadi Biasanya Kalau Kalau Saya Ingat Saya Selalu Setiap 10 menit Saya Pasti Akan Ngecek Dan Itu Udah Reflex Nah Ini Yang disebut Muscle Memory Jadi Tidak 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 Yang Apa Namanya Makanya Buat Saya Kalau Sampai Ada Orang Yang Tidak 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 Udaranya Habis Atau Ininya Tinggal Berapa Itu Buat Saya Nonsense Kalau Dia Sudah Biasakan Masalah Memory Nah Ini Hampir Sama Bidinya Harus Aware Dengan Setup Yang Kita Punya Nah Ini Sudah Masuk Ke Technical Sama Bike Mount Dan Side Mount Tadi Saya Sudah Bilang Bedanya Banyak Untuk Ruginya Banyak Nanti Kalau Mau Dibahas Nah Ini Yang Lagi-lagi Muscle Memory Keluar Karena Salah Satu Yang Kita Perlu Perlu Samakan Persepsi Itu Ketika Kita Technical Diving Ada Yang Namanya Gas Switching Gas Switching Itu Kita Harus Sepakat Jadi Waktu Bikin Plan Waktu Kita Mau Diving Kita Gak Kayak Recresional Recresional Kita Nyemplung Plannya General Kita Ke 20 Meter Nanti 30 Menit Kita Naik Sini 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 Gak Bisa Gitu Di Bawahnya Kan Biasanya Kalau Orang Cresional Suka Ngacak Bisa Nanti Lari Ke 30 Kemana Technical Diving Gak Bisa Technical Diving Itu Plannya Strik Jadi Apa Yang Direncanakan Itu Itu Yang Dikerjakan Ketika Ada Yang Di Luar Dari Bencana Ya Gak Jadi Kita Batal Bail out Nah Kenapa Karena Perlu Dilakukan Yang Namanya Gas Switching Dan Gas Switching Ini Salah Kedalaman Salah Posedur Salah Gas Ujungnya Fatal Gas Untuk Dipakai Dipakai Di Apa Namanya Dipakai Di 10 Meter Kita Pakainya Di 30 Meter Selesai Selesai Itu Udah Gak Ada Gak Ada Excus Kemudian Pesta Kuaci Nah Tank Placement Tank Placement Ini Kita Mesti Sepakat Karena Apalagi Kalau Kita Datang Dari Berbagai Sertifikasi Yang Berbeda Dari Dari Divergency Yang Berbeda Karena Beda Divergency Beda Style Atau Beda Orang Juga Beda Style Ada Dekostate Yang Tank Yang Digantung Ada Yang Ditaruh Di Kiri Semua Ada Yang Ditaruh Di Kanan Dan Kiri Semuanya Boleh Boleh Itu Personal Preference Tapi Kita Harus Pakat Bahwa Kita Tahu Si Tank Yang Untuk Kedalaman Sekian Ada Disini Tank Yang Kedalaman Sekian Ada Disini Kemudian Ada Confusion Risk Ini Juga Ada Hal-hal Yang Nanti Membingungkan Kalau Hal-hal Membingungkan Apa Plannya Apa Kalau Kita Sama-sama Tidak Sepakat Ini Harus Ada Backup Plan Bubble Check Bubble Check Ini Biasanya Selalu Dilakukan Oleh Seorang Technical Diver Dan Ini Bisa Diplikasi Regresional Jadi Sebelum Kita Turun Itu Biasanya Di 3 Meter Atau Sampai 5 Meter Kita Cek Ulang Semuanya Kita Cek Ulang Ada Kebocoran Atau Enggak Ada Alat Yang Lepas Atau Enggak Ada Yang Belum Secure Atau Ada Yang Longgar Atau Segala Macem Kita Beresin Muscle Memory Balik Lagi Ke Yang Tadi Di Awal Tanya Tanya Sama Worry Ini Tadi Yang Saya Bilang Double Tank Untuk Back Mount Ini Di Secure Pake 2 Plug Stainless Ini Yang Kadang Susah Didapet Di Tempat Tentu Karena Tankenya Delicated Dan Itu Bukan Pake Tank Valve Biasa Jadi Tank Valve Pun Ganti Jadi Bukan Sekedar Oh Ini Gue Beliin Tank Bannya Aja Pasangin Gak Bisa Juga Jadi Makanya Si Saedmon Dari Segi Logistik Lebih Mudah Lanjut Mas Nah Ini Waktu Presentasi Ini Karena Forumnya Adalah Forum Saedmon Disini Saya Jawab Saya Pake Dua-duanya Cuman Saya Pake Saya Memilih Pake Backmont Untuk Technical Itu Ketika Saya Leisure Dan Recreational Jadi Saya Mau Jalan-jalan Saya Mau Lihat Track Saya Mau Kedalaman Tertentu Dan Lain-lain Kemudian Juga Saya Kebetulan Karena Saya Membantu Basarnas Untuk Rescue Mission Karena Di PSD PSD Itu Public Safety Diving Ada Satu Sertifikasi Dari IRBI Untuk Melaksanakan Prosedur Untuk Melaksanakan Rescue Mission Itu Memang Standarnya Harus Backmont Double Tank Jadi Ini yang Saya Pake Nah Ini Saya Waktu Rescue Waktu Mission Di Line RJT 610 Ini Yang Tadi Saya Bilan Kita Pake Konfigurasi Technical Karena Waktu itu Kita Butuh Waktu Yang Jauh Lebih Lama Di 40 Meter Selama 45 Menit Saya Waktu itu Pake Normal Air Dekonya Pake 100% Oksigen Ini Di Kiri Nah Tapi Saya Juga Gak Gak Apa Namanya Gak Kacamata Kuda Saya Gak Cuman Pake Backmont Saya Pake Sidemont Untuk Beberapa Hal Tertentu Misalnya Untuk Restricted Space Karena Saya Saya Gak 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 Terlalu Suka Efektif Tapi Saya Suka Ke Rack Beberapa Rack Itu Memang Cukup Tight Jadi Saya Pilih Untuk Pake Sidemont Kenapa Karena Sidemont Lebih Low profile Lebih Gampang Untuk Tank Dicopot Lebih Mudah Lebih Lebih Untuk Penetrasi Dan Lebih Lebih Gampang Atau Ketika Saya Mau Ternacle Dive Tapi Gak Ada Twinsight Gitu Ya Paling Gampang Pake Pake Sidemont Nah Ini Waktu Saya Misisar Air Asia Yang Cisar 8501 Karena Kebetulan Bodi Pesawatnya Itu Utuh Masih Berbenar Utuh Ini Kalau Dilihat Mungkin Agak Kabur Ini Bodinya Ini Yang Kiri Kanan Ini Sayap Nah Kita Mesti Masuk Ke Dalam Dan Di Dalam Itu Masih Banyak Barang-barang Berserakan Ada Kursi Dan Kabel Terutama Nah Ini Waktu Kita Survei Dive Pertama Kita Putuskan Akhirnya Untuk Masuk Ke Dalam Itu Kita Pake Sidemont Karena Jauh Lebih Gampang Kalau Ada Kesangkut Entanglement Itu Jauh Lebih Mudah Dengan Sipon Nah Ini Yang Penutup Dari Saya Sebenarnya Mau Technical Diving Atau Recresional Diving Satu Langkah Utama Untuk Kita Lanjut Dari Recresional Ke Technical Itu Kalau Saya Dapat Murid Biasanya Yang Saya Lihat Pertama Adalah Buensi Begitu Buensinya Jelek Saya Suruh Dia Beresin Buensi Dulu Baru Lanjut Untuk Ambil Course Technical Kenapa Karena Di Technical Diving Yang Namanya Buensi Itu Harus Perfect Gak Ada Gak Ada Excuse Kalau Ditanya Kenapa Salah Satu Contoh Paling Gampang Adalah Di Gambar Ini Ini Lagi Ini Kita Dekostop Final Dekostop Di 5 Meter Di 5 Meter Itu Kita Pakai Oksigen 100% Nah Oksigen 100% Itu Dia Hanya Boleh Dipakai Maksimal Sampai Dengan 6 Meter Nah Di Bawah 6 Meter Oksigen Ini Akan Jadi Toxic Dia Beracun Beracun Dan Dia Kalau Dibawa Lebih Dari 6 Meter Ini Fatal Nah Kebayang Kalau Punya Murid Buensinya Masih Jelek Kemudian Dia Harus Struggling Di 5 Meter Dia Nggak Bisa Bertahan Di 5 Meter Dia Melorot Kebawah Dia Lari Ke 10 Meter Wasalam Jadi Ini mutlak Nggak ada Excuse Karena Dia juga Nggak boleh Lebih dari Dia Nggak boleh Loncat Lebih dari 3 Meter Karena Zonanya Ada Di Siling Silingnya Ada Di Jadi No Excuses Jadi Wajib Jadi Kalau Memang Mau lanjut Ternical Diver Ya Buen sih Harus Bukan hanya Bagus Kalau Buen saya Harus Perfect Gitu Nah Udah Habis Lanjut Mantap Lanjut Oke Tadi Udah Dibahas Beberapa Sama Mas Bay Soal Ya Ya Tadi Si Tech Dive Ini Gimana nih Kita mau Lanjut Pertanyaan Dulu Baca Pertanyaan Dulu Bentar Lanjut Untuk Tech Dive Apakah Paling Baik Pakai CCR Tabung EC3 Mix Heliox Atau Gas Lain Ini Dari Mas Hananta Mas Hananta Boleh Dinyalain Bukan Mas Pak itu Gila Soomor Babelo Waduh Jadi CCR Itu Terima kasih Oh Benar Maaf Maaf Baik Atau Nggak Baik Nggak Ada Jawabannya Cuma 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 Mungkin Saya Moja Kasih Masukan Di Sini Adalah CCR Itu Dia Closed Circuit Rebreeter Dimana Gasnya Itu Nggak Sekali Napas Buang Jadi Di Rebreeter Ada Dua Yang Satu Semi Closed Rebreeter Yang Satu Lagi Closed Circuit Rebreeter Nah Kalau Open Circuit Jadi Istilahnya OC Open Circuit Atau CCR Atau CC Closed Circuit Nah Jadi Kalau Open Circuit Kita Sekali Napas Kita Buang Bener Nggak Ya kan Kalau Di Rebreeter Kita Napas Kita Masukin Lagi Jadi Itu Kayak Ter-Recycle Nah Jadi Yang Udah Pasti Kelebihan Dari Rebreeter Adalah Mahal Lebih Mahal Ya kan Kedua Dari Segi Gas Dan Segi Logistik Si Rebreeter Tadi Dia Nggak Perlu Pakai Lebih Eh Dia Akan Pakai Lebih Sedikit Gasnya Karena Gas itu Akan Didaur Ulang Gitu Nah Ini Pertanyaan Atau Pakai Tabung Istremix Heliox Atau Gas lain Nah Di Rebreeter Dia Nanti Itu Ada Dua Tengki Tengki Kiri Namanya Itu Diluen Tengki Kanan Namanya Oksigen Gitu Nah Kalau kita Diving Terdantung Kedalaman Kita Nah Sekarang Peraturan Internasionalnya Adalah Kita Diving Pakai Air Untuk Diluen Itu Cuma Sampai 40 Meter Setelah 40 45 Dia Pakai Namanya Helitrox Nah Setelah 45 Dia Pakai Helium Yang Jadi Trimix Gitu Jadi Yang Trimix Heliox Atau Gas Lain Itu Adalah Gas Yang Kita Pakai Sebagai Diluen Gitu Cuman Helium Yang Terjadi Di Indonesia Adalah Helium Itu Mahal Banget Harganya Di Lapangan Itu Sekitar 2000 Sampai 3000 Per Liter Per liter Kita Nafas Nah Jadi Kelebihan Pakai Rebreeder Adalah Kos dari Helium Nya Tadi Sangat Sedikit Contohnya Saya Turun 45 Meter Pakai Trimix 26-20 Jadi 26% Oksigen MoD 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 52 Dan 20% Helium 26-20 Itu Kos saya Per dive 45 Meter Total Dive Satu Jam Itu Kurang Lebih 100 Ribu 120 Ribu Untuk Gas Doang Nah Sedangkan Kalau saya Pakai Open Circuit Mungkin Kos saya Sampai 500 Ribu Kurang Lebih Gitu Kalau Kita Udah Turun Sampai 100 Meter Yang Saya Belum Turun Saya Belum Tahu Cuman Kalau Saya Ngitung Gas Untuk Turun 100 Meter Ongkos Dari Gas Nya Udah 10 Juta Lebih Baru Dari Gas Yang Kita Pakai Belum Kita Bayar Ke Dive Center Belum Bayar Itu Blah 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 Itu Udah 10 Juta Lebih Makanya Di Gili Kita Banyak Dilihat Orang Pada Punya Rebriter Atau Pake Rebriter Kenapa Karena Sebenernya Ini Adalah Diving Murah Jadi Kita Beli Unitnya Sekali 100 Juta Lebih Tapi Setelah Itu Semua Cost Kita Jadi Murah Kita Turun 100 Meter Kalau Kita Nggak Nge-bail Out Pake Remix Kita Nggak Bail Out Pake Open Circuit Ya Palingan Costnya Di bawah 500 Ribu Untuk Gas Sama Dive Nya Mungkin 2 Juta 3 Juta Sedangkan Kalau Kita Pake Open Circuit Untuk Gas Dan Blablabla Bisa Antara 12 Sampai 15 Juta Per Dive Kayak Gitu Jadi Paling Baik Atau Nggak Tergantung Kegunaan Dan Kelebihan CCR Adalah Gas Yang Kita Hirup Itu Hangat Dan Lembab Jadi Kita Nggak Kering Nggak Kering Kayak Kita Pake Open Circuit Biasa Gitu Ya Dan Itu Lebih Angat Ya Cuman Yang Bedanya Adalah Kita Beli Di Depan Gitu Kan Kalau Untuk Isinya Tremix Heliox Atau Gas Lain Itu Tetap Sama Tetap Kita Bawa Dan Yang Jadi Ini Adalah CCR Itu Adalah Suatu Mesin Yang Bisa Fail Jadi Kita Kita Turun Ke Bawa Tengki Yang Bisa Jadi Empat Tengki Untuk Bail Out Dimana Empat Tengki Ini Kalau Sampai CCR Fail Kita Masih Ada Tengki Open Circuit Yang Cukup Untuk Membawa Kita Menyelesaikan Semua Deco Obligation Tadi Gitu Gimana Maananta Terima kasih Penjelasannya Tapi Saya Dengar CCR Ini Cukup Mahal Di Indonesia Bisa Sampai CCR Rata-rata 7.000 lah 7.000 Dolar Dolar Belum Sertifikasinya Saya Pernah Dengar Sertifikasinya 20-30 Juta Tiap level Saya Pernah Dengar Di Lombok Tahun 2014 Mereka Sudah Melakukan Penyelaman Dengan CCR Ini Di Salah Satu Lokasi Yang Audita Mungkin Tau Disitu Sampai 290 Meter Ya Itu Yang Turun Kebetulan Saya Kenal Anak Sini Juga Will Goodman Dia 2014 World Record 300 Meter 300 Meter Kurang Lebih 10 Jam 11 Jam 9 Jam Ampir 10 Jam Kurang Berapa Menit Dari Segi Resiko Dari Segit Kegagalan Alat Sampai Sekarang Masih Masih Terjadi Atau Gimana Kalau CCR Apakah Sudah Sempurna Pembuat Sekarang Nah Jadi Itu Itulah Yang Lebih Jadi Gini Untuk Fail Untuk Fail Sebenarnya Semua Bisa Fail Kenapa Saya Bilang Kayak Gitu Karena Makin Tambah Alat Makin Ada Plus Makin Ada Min 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 Contoh Contohnya Gini CCR Tadi Kalau pertanyaannya Mas Arya Gimana Cara Ngitung Blah 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 Ya Suruh Aja Komputernya Ngitung Ya Kan Saya Pakai Dive Komputer Misalnya Dua Satu Kiri Satu Kanan Ya Kan Udah Suruh Komputernya Ngitung Misalnya Nah Kelebihannya Itu adalah Si komputer Bisa Ngitung Kekurangannya Komputer Bisa Ngitung Adalah Komputer Bisa Mati Gitu CCR Diluen Kelebihannya Kita bisa Nge-mix Sendiri Tapi Kekurangannya Adalah Kalau si Selenoidnya Bocor Ya Dia nge-mix Sendiri Terserah Dia Nah Inilah Yang Kegunaan Di course Tadi Dan CCR Kalau Dipakai Sama Orang Yang Tidak Tau Ini Berbahaya Sekali Itu Makanya Itulah Tadi Course Saja Juga Tidak Murah Course Sekitar 20-30 Juta Tergantung Dive Center Tergantung Merah Itu Seperti Itu Dan Biasanya Syaratnya Itu Sembilan Jam Minimal Sembilan Jam Di Dalong Eh Dengan Unit Tersebut Dan Tiap Unit Butuh Satu Instruktur Sendiri Jadi Misalnya Kayak Digili Yang Unit Yang Saya Pakai SF2 Skuba Force Dia Bikinan Jerman Saya Tiba-tiba Ke Jakarta Misalnya Yeyen Pakai Poseidon Di Bubbles Eh Yeyen Gue Pakai Gini 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 Nggak akan tahu Karena Posisi Tombolnya Beda Karakternya Beda Elektroniknya Beda Nah Itu Jadi Cerita lain Lagi Walaupun Instruktur Dengan Instruktur Harus Crossover Lagi Harus Kayak Teman Saya Yang Ngajarin Saya Instruktur Saya Dia Pakai JJ Mungkin 250 Jam Nah Cuman Dia Mau Pindah Ke SF2 Dan Mau Jadi Instructor Di SF2 Gitu Karena Ya Satu Dan Lain Hal Nah Dia Dari JJ 250 Jam Dia Harus Ngambil Crossover Ke SF2 Dan Ngambil Crossover Ke SF2 Harus Dari Dasar Lagi 45 60 100 Meter Dan Di 45 Dia Harus 50 Jam Di 60 Dia Harus 50 Jam Baru Dia Bisa Menjadi Instructor Jadi Itu Nggak Kita Bisa Oh Kita Transfer Aja Nih Saya Udah Sekian Jam Gak Bisa Pulang Lagi Dari Nol Ya kan Sama Kayak Oh Saya Udah Instruktur Di Crossover Ya Lo Jadi Open Water Lagi Baru Lagi Seperti Itu Jadi Si Mesin Atau Apapun Alat Yang Kita Tambahin Bisa Menjadi Kelebihan Cuman Juga Bisa Menjadi Beban Bagi Orang Yang Nggak Paham Gitu Oke Oke Terakhir Bisa Satu Pertanyaan Lagi Boleh Boleh Ayo Terima kasih Kalau Merk Soal Merk Kira-kira Kalau Mau beli CCR Sekarang Merk Apa Dan Saya Kalau Merk Inspiration Itu AP Diving Itu Bagus Nggak AP Diving Itu Banyak Dulu Digili Pada Pakai AP Pakai Inspiration Atau Evolution Nah Cuman Sekarang Yang Banyak Beredar Yang Saya Pakai Si SF2 Ya Kan Yang Banyak Digili JJ CCR Ya Kan Yang Banyak Di Jakarta Poseidon Mungkin Itu Tiga Merk Yang Saya Ibi Tapi Pas Saya Mau Ngambil Itu Saya Mendapat Pilihan Empat Merk Jadi JJ SF2 Abis Itu Triton Triton Karena Kecil Sama Satu Lagi Revo Ya Revo Itu Udah Merk Lama Dan Banyak Dan Rata-rata Kameramen Pake Revo Dan Temen Baik Saya Adalah Instructor Trainer Untuk Di Revo Dan Dia Turun 100-150 Meter Tiap Bulan Jadi Dia udah Paham Nah Tapi Yang Menjadi Pemilihan Saya Adalah Jatuhnya Terakhir Kedalam SF2 Kenapa Karena Di tempat Saya Bekerja Sekarang Semuanya Pake SF2 Ada Empat Unit Nah Yang Lebih Pertimbangan Saya Lebih Lebih Adalah Yang Tadi Mas Bayu Bilang Body Team Tadi Jadi Misalnya Saya Pake SF2 Misalnya Saya Pake Revo Ya Kan Yang Satu Pake SF2 Yang Satu Pake JJ Kita Saling Gak Tau Mesin Dia Gimana Kalau Ada Papa Seperti Apa Nah Seperti Itu Ya Kan Nah Jadi Juga Dipertimbangan Terhadap Kita Modeling Sama Siapa Ya Kan Yang Saya Rasakan Jadi Ada Beberapa Temen Juga Menyari Breeders Tapi Gak Lanjut Kenapa Karena Pemilihan Instrukturnya Juga Instrukturnya Gak Gak Passionate Sama Kerjaannya Ya Kan Ada Temen Saya Yang Ambil Course Teori Udah Selesai Sampai Hari Ini Gak Pernah Diving Diving Gara Instrukturnya Sibuk Ya Kan Nah Ini Kan Kalau Misalnya Di Jakarta Mungkin Setiap Weekend Yang Ada Orang Lupa Skillnya Dari Murid Lupa Nah Seperti Itu Sedangkan Kenapa Saya Ambil Skill Ya Karena Anak-anak Kita Setiap Hari Pake Rebreeder Yang Minggu Pasti Adalah Yang Nyelem Pake Rebreeder Jadi Untuk Environment Nya Juga Lebih Enak Gitu Ini Balik Lagi Kita Bicara Untuk Kedepannya Gitu Karena Kedepannya Saya Pengen Ngegede Eh Maksudnya Gimana Mempopularkan Rebreeder Di Indonesia Gitu Kalau Sekarang Mungkin Diri Indonesia Kalau Saya Hitung Itu Mungkin Gak Ada Kalau Sama Bule Mungkin Gak Ada 50 Unit Itu Rebreeder Kalau Di Jakarta Mungkin Ada Mungkin 30 Ada Cuman Gak Tau Yang Pernah Diving Pake Rebreeder Di Jakarta Berapa Banyak Atau Yang Pernah Diving Keluar Jakarta Pake Rebreeder Berapa Banyak Nah Ini Yang Sekarang Saya Lagi Pelajarin Saya Mau Bawa Rebreeder Saya Keluar Dari Gili Saya Mau Bikin Sistemnya Gimana Ini 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 Saya Prosedurnya Dan Emang Kerjaan Saya Yang Salah Satu Jadi Masalah Dari Rebreeder Adalah Logistik Tapi Kerjaan Saya Di 6 Tahun Terakhir Saya Nisi Tengki Jadi Logistik Itu Dari Segi Gas Oksigen Atau Helium Atau Scrubber Ya Itu Emang Makanan Hari-harian Saya Sepertinya Tidak Terlalu Sulit Tinggal Saya Menemukan Gimana Cara Saya Bisa Diving Ke Saja Ampat Pake Rebreeder Saya Bawa Diving Ke Komodo Pake Rebreeder Maratua Alor Pulau Semua Mau Pake Rebreeder Nah Seperti Itulah Yang Menurut Saya Target Kedepan Untuk Si Rebreeder Diver Ataupun Tech Diver Dimana Kalau Tech Dive Selama Kita 40-45 Meter Masih Gampang Banget Bikinnya Gampang Banget Seperti Gitu Seperti Gitu Gimana Pak Ananta Oke Baik Terima kasih Selamat Mungkin sambil Jalan Nanti Nyinggung Nyinggung Ke situ Bisa Kita Lanjut Tambahin Dikit Karena Kebetulan Gue Pake Gue Satisfate Untuk Inspiration Dulu Yang Sebenernya Untuk Jawaban Pak Ananta Gampang Pilih Rebreeder Yang Support Ada Di Indonesia Itu yang paling Gampang Karena Kayak saya Sekarang Saya Gak Gak Bisa Diving Pake CCR Karena Yang Punya Unit Dan Yang Bisa Support Inspiration Gak Ada Dulu Ada Satu Bule Devot Yang Sekarang Udah Pulang Udah Gak Gak Ada Unit Gak Ada Yang Support Susah Jadi Pilih Yang Memang Ada Support Di Indonesia Dan Kalau Gak Salah Terakhir Saya Ngobrol Sama Audita Rencananya Mares Mau Masukin Ya Dit Ya Apa Rebreeder Ya Mares Ada Horizon 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 Itu juga Kalau Memang Nanti Jadi Masuk Ke Indonesia Dan Memang Sudah Masuk Sudah Masuk Itu Juga Satu Satu Pilihan Yang Bagus Karena Dengan Dukungan Dari SSI Dan Saya Yakin Support Supporting Akan Bagus Cuman Nanti Tergantung Balik Lagi Ke Harga Kita Emang Saya Sudah Berapa Ngomong Tentang Mares Horizon Kita Lagi Mikir Mau Bikin Roadshow Ke Jakarta Jadi Mungkin Kalau Ada Ini Bisa Saya Kabarin Kalau Enggak Boleh Follow Instagram Saya Atau Whatsapp Saya Ntar Kalau Misalnya Ini Bisa Saya Kasih Tahu Langsung Cuman Sama Seperti Mas Bayu Yang Saya Bilang Karena Saya Kerja Di Mantadive Gili Trawangan Pakainya SF2 Saya Milih SF2 Jadinya Jatuh Lebih Ke Arah Situ Karena Temen Ada Support Team Ada Spare Part Ada Teknisi Ada Semuanya Ada Dan Beberapa Teman-teman Sekarang Sudah Banyak Yang Ambil ANDP Keterawangan Karena Jatuhannya Lebih Murah Ketimbang Resiko Di Jakarta Dan Yang Ambil Kelasan Instructor Sama Dive Master Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Terima kasih Banyak Pak Ananta Terima Mas Mas Ada Soal Yang Tadi Deko Stop Ini Mungkin Saya Kasih Sedikit Tentang Diving Keluar Nggak Ininya Keluar Keluar Nah Jadi Ini Ada Ada Si Mr. Kruger Ini Mr. Kruger Nah Ini Yang Banyak Terjadi Di Diving Seperti Ini Sebenarnya Jadi Kita Di Open Water Confidence Slow Hah Apaan tuh Nggak Tau Apa-apa Begitu Kita Jalan Blah 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 Atau Udah Udah Jadi Instructor Posisinya Naik High Oh I Know Everything Ya Kan Nah Padahal Knowledge In Field Masih Slow Nah Inilah Yang Banyak Terjadi Nah Kemudian Begitu Dia Ngikut Course Dia Ngikut Dia Tahu There's More To To This Than I Thought I Never Going To Understand This It Starting To Make Sense Trust Me It's Complicated Nah Kurang lebih Di TechDive Juga Seperti Ini Gitu Kan Orang Yang Udah Baca Orang Nonton Berita Orang Denger Dari Si A Si B Si K Oh I Know Everything Ya Kan Oh Gue Udah Open Water Instructor Kok Oh Gue Course Director Recreational Dive Kok Gue Dive Udah 5000 Gue Dive 3000 Dive Dive Clearing Indonesia I Know Everything Nah Ini Yang Bahaya Karena Jadi Masalahnya Adalah Dia Pikir Dia Tahu Semuanya Padahal Enggak Padahal Ini Masih Banyak Step Lain Yang Harus Dia Jalanin Oke Itu Tadi Soal TechDive Belajar Sendiri Sendiri Boleh Aja Silahkan Ini Ini Tapi Resiko Tanggung Sendiri Nah Ini Saya Punya Satu Contoh Soal Mau dive Ke 60 Meter Nah Jadi Mas Arya Ini Cara Ngitung Dekonya Deko Stopnya Dan Mixnya Yang kita Pakai Ini Pakai 3 Mix 1733 Open Circuit Kemudian Di 21 Kita Switch Ke 50% Yang Tadi Mas Bayu Bilang Di 6 Meter Kita Switch Ke 100% Nah Ini Yang kita Belajar Di Kursenya Dan Yang Lebih Belajar Lagi Adalah Kenapa Kita Harus Pakai 1733 Kenapa Nggak 1730 Atau 1420 Atau 2620 Nah Ini Lebih Ke arah Y Bukan Kita Makan Itu Aja Nah Tadi Pertanyaannya Gimana sih Cara ngitung Deko Stopnya Gini Nah Ini Yang saya Mungkin Jelasin Adalah Ini Kita 60 Meter Turun Butuh Waktu Dengan 20 Meter Per Menit Desain Kita Butuh 3 Menit Abis Itu Di 60 Meter Kita Main Selama 16 Menit Jadi Runtime 20 Menit Abis Itu Kita Naik Ke 33 Meter 23 Ke 33 Meter Kita Stop 1 Menit Sampai 24 Menit 230 1 25 27 1 26 24 127 Masih Pakai Mix Remix 17 33 Abis itu Kita switch Gas Bla 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 Sampai Ke 6 Meter Di 6 Meter Kita switch Gas Lagi 100% Nah Kalau Di Tadi Yang Mas Bayu Bilang Apa tadi Uniformity Apa-apa Gitu Kalau Detect Dive Ada Namanya Start Drill Start Drill Adalah Safety Time Air Route Sama Table Nah Ini Yang Kita Harus Tahu Tentang Body Kita Misalnya Kita Ngomong Oke Gue Bawa Masker Satu Di Pala Satu Di Pocket Kanan Tangan Kanan Gue Primary Computer Tangan Tangan Kiri Backup Computer Pocket Kiri Primary SMB Backup SMB Ada Dimana Nah Ini Supaya Yang Tadi Mas Bayu Bilang Kalau Kita Belum Tahu Orangnya Kita Bisa Tahu Begitu Dia Ada Masalah Dia Punya Alat Apaan Aja Begitu Dia Ada Masalah Masalah Ada Dimana Nah Kemudian Itu Dari Si Tim Tadi Nah Misalnya Habis Itu Kita Bahas Soal Si Air Yang Kita Pakai Gas Yang Kita Pakai Nah Ini Juga Dibahas Jadi Enggak Sekedar Cuman Oh Kita Dekostop Dimana Kita Ini Dimana Tapi Lebih Menarik Lagi Menurut Saya Nah Kalau Yang Ini Ini Buat Buat Open Open Nah Yang Satunya Adalah Buat CCR Nah Tadi Kan Pahan Anta Lebih Nanya Lebih Baik Yang Mana Kalau Di CCR Dia Lebih Ngerumit Nih Pak Barangnya Cuman Diluen 1733 Dengan 100% Oksigen Jadi Dia Cuman Bawa Tengki 2 Satu Satu Itu Diluen 3 Mix 1733 Satu Lagi Dekostop 100% Atau 80% Jadi 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 Dari Dari Logistik Diri Breater Lebih Simple Nah Cuman Kalau Buat Timingnya Ini Kurang Lebih Mirip Mirip Nah Ini Disini 56 Disini 54 Nah Ini Dibikin Kurang Lebih Sama Supaya Kita Berhenti Divingnya Juga Sama Gitu Jadi Ya Buat Teman-teman Yang Udah Dive Master Udah Instructor Udah Diving Banyak Tag Dive Course Bukan Hanya Sekedar Kita Dalem-daleman Tapi Tag Dive Course Membuka Pengetahuan Lebih Terhadap Momok Diving Bahwa Semua Diving Adalah No Deko Dive No Deko Dive Kalau Deko Gimana Udah Udah Ikutin Dive Com Seperti Itu Dan Mungkin Disini Banyak Teman-teman Yang Pakai Perdix Petrol Terix Ini Kayak Om Ical Yang Jualannya Banyak Jadi Kalau Mau Belanja Tag Dive Gear Boleh Telepon Om Ical Jadi Pakai Tag Dive Dive Com Perdix Atau Petrol Benar Tetapi Pertanyaannya Bisa Nggak Kita Pakai Itu Barang 11 Juta Atau Barang 15 Juta Atau Barang 11 Juta 15 Juta Cuman Berhala Doang Cuman Kita Lihat Oh Ya Udah 45 Meter Jadi Pertanyaan Saya Banyak Ada Temen Saya Nanya Lu Kalau 45 Ngeliatnya Apaan Wow Lama Lama 45 Bisa 30 Menit Di Bawah Banyak Yang Lo Lihat Oh Iya Terus Saya Tanya Balik Lu Kalau 45 Ngeliatnya Apaan Gue Gue Ngeliat Dive Com Orang Cepet Banget Dive Jalannya Jadi Rata-rata Diver Diver Touchdown Ngebacanya Cuman Dive Com Sama SPG Di 45 Meter Karena Dia Takut Gasnya Kurang Atau No Decompression Kebanyakan Gitu Alvin Trent Gimana Mas Bay Ada Tambahan Nggak Udah Cukup Dive Com Biasa Bisa D4 Bisa Tapi Sebagai Gage Mode Buat Bottom Timer Sama Gage Mode Doang Terus Halo 2 Bisa Tapi Apakah Cocok Untuk Take Dive Oh Bisa Nih Bisa Tapi Kita Harus Belajar Lagi Gimana Modelan Si Sunto Algoritem Gitu Karena Itu Beda Banget Si Sunto Sama Si Shearwater Yang Biasa Kita Pake Terus ANDP Termasuk Take Dive Ya Betul ANDP Itu Adalah Level Pertama Take Dive Advantage Dan Disadvantage Nitrox Scores Biasa Jadi ANDP Adalah Advanced Nitrox Dan Decompression Procedure Itu Kepanjangannya Jadi Kita Belajar Nitrox Yang Kalau Nitrox Biasa Up to 40% Let's Say Ini Up to 100% Untuk Memakai Nitrox Sampai 100% Itu Yang Dijelasin Faisal Nah DP Dekompressor Procedure Adalah Gimana Kita Pake Si Gas 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 Tadi Untuk Didekompressor Procedure Kita Itu Dan Yang Tadi Saya Bilang Proses Proses Si Prosedure Prosedure Yang Kita Harus Laluin Didekompresi Planning Planning Yang Kita Lakukan Jadi Planning Kita Lakukan Di Darat Planning Gas Planning Dive Time Yang Tadi Start Drill Dan Kawan Di Diving Prosedure Apaan Aja Yang Kita Harus Lakuin Sampai Deko Stop Kita Ngapain Sampai After Dive Kita Ngapain Aja Nah Itu Diblajarin Semua Di ANDP Kurang Lebihnya Seperti Itulah Dan Ini Course Nya 6 Hari Course Nya 6 Hari 6 Dive Biayanya Lumayan Biayanya Normalnya 13 Juta Nah Sekarang Lagi Banyak Promo Di Manta Juga Promo Diskon Banyak Banget Kayaknya Jadi 10 Juta Ata 9 Juta Cuman Orang Bilang Mahal Emang Nilai Absolut Mahal Tapi Kalau Dinilai Mahalnya 13 Juta Tapi Kayaknya Kalau Indonesia Ada Diskon Saya Nggak Tau Saya Nggak Pernah Ngomongin Harga Sama Dive Center Cuman Yang Harus Kita Lihat Adalah 13 Juta Itu Untuk Value Diving Course 6 Hari Jadi Seharinya 2 Juta Ya Kan Nah Sedangkan Kita Ngikut Dive Course Open Course Mungkin 5,5 atau 6 juta Itu 3 hari Jadi Sebenarnya Tetap 2 juta 2 juta Juga Dan Ini Belajarnya 6 hari Lebih banyak Gitu Terus Om Ical Saya Siap Ikut Course Tuh Om Ical Diajakin Course Yang Mau Ikut Course Boleh Boleh Nambah 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 Ini Soal Nitrox Ini Sering Jadi Pertanyaan Orang Sebenarnya Langkah Menuju Technical Diving Itu Paling Bagus Itu Memang Ambil Nitrox Course Ya Ini Kabar Baik Untuk Teman-teman Yang Instructor Yang Ikut Malam Ini Ketika Ada Muridnya Yang Punya Interes Atau Punya Ketertarikan Ke Technical Diving Itu Langkah Paling Bagus Itu Memang Ambil Nitrox Course Karena Basic Dari Semua Perhitungan Mengenai Gas Mengenai Apa Namanya Mix Gas Mix Dan Ada Pemahaman Pemahaman Yang Memang Hanya Bisa Didapet Itu Di Nitrox Course Jadi Karena Nitrox Itu Kan Banyak Kita Banyak Belajar Tabel Kita Banyak Belajar Gas Mixing Belajar Pemahaman Mengenai Karakter Apa Namanya Karakter Gas Dan Itu Saran Saya Ambil Kalau Memang Mau Lanjut Karena Namanya Aja Kan Tadi NDP Advanced Nitrox Deko Procedure Itu Boleh Dibilang Itu Sebenarnya Pendalaman Dari Nitrox Course Jadi Itu Wajib lah Itu Diambil Dan Kalau Tidak Pre-requisite NDP Nitrox Edit Ya Nitrox Jadi Kalau Saran Saya Sekarang Kalau Mau Jualan Sekarang Kita Di Mantadive Banyak Promo Soal Tech Dive Dan Semua Promo Itu Bisa Diambil Dengan Online Course Jadi Yang Bermasalah Adalah ANDP Itu Dua Course Dengan Dua Buku Ya Setebel 11 Chapter Ya Mungkin Sekitar 120 150 Halaman Gitu Kali Dua Buku Nah Jadi Saran Saya Mungkin Buat Teman-teman Kayak Mas Bayu Bilang Belajar Dulu Nitrox Di Jakarta Belajar Dulu Sidemont Di Jakarta Belajar Dulu Teorinya ANDP AN Dan DP Dua Buku Itu Baru Kalau Kita Mau Kemana Kita Diving Dan Tinggal Review Teorinya Aja Kayak Gitu Karena Juga Ini Sudah Dibahas Sama Teman-teman Apakah Worth it Ngambil Take Dive Di Jakarta Kita Hitung-hitung Kayaknya Biayanya Nggak Bisa Lebih Murah Ketimbang Ke Bali Atau Ke Gili Total-totalan Bakalan Sama Dengan Kualitas Jelek Atau Dengan Kualitas Jelek Maksudnya Dari Diving Kita Maksain Karena Si Instruktur Dan Kawan-kawannya Juga Nggak Biasa Di Situ Sedangkan Kalau Kita Di Gili Kita Tiap Hari Diving Di Tiap Minggu Paling Nggak Ke Dive Site Itu Dan Boatnya Boat Khusus Dan Alatnya Juga Berbeda Alatnya Juga Emang Biasa Dipakai Buat Take Dive Bukan Sekedar Alat-alat Rentalan Yang Kita Juga Nggak Jelas Kemana Dan Yang Lebih Bagusnya Adalah Di Manta Di Manta Dive Kita Teman-teman Kalau Mau Ngikut Nggak Harus Punya Apapun Yang Penting Punya Baju Renang Baju Baju Renang Bayar Bisa Jadi Take Diver Kalau Di Jakarta Saya Nggak Tahu Apa Suruh Beli Apa Suruh Ini At The End Of The Day Emang Lebih Baik Kalau Kita Punya Alat Sendiri Karena Kita Bisa Tahu Dan Apa Mas Baik Belanja Alat Bagian Dari Dive Trip Ya Lebih Baik Nyesel Beli Daripada Nyesel Nggak Beli Lebih Baik Nyesel Beli Daripada Nyesel Nggak Beli Beli Selama Masih Ada FJB Jadi Seperti Itu Kalau Di Gili Nggak Perlu Beli Apa Kita Side Mungkin Ada 4-5 Merah Regulator Ada Berbagai Macam Jenis Rebreater Juga Ada Jadi Bisa Nyoba Nyobain Gimana Ininya Dan Bisa Langsung Tanya Bisa Langsung Praktek Bisa Langsung Experience Atau Bisa Langsung Beli Gitu Nah Ini Mungkin Apa Tadi Jawab Lagi Pertanyaan Apa Lupa Pertanyaannya Masal Memori Udah Oh INDP INDP Pakai Remix Nah Nah Ini Kemarin Udah Pernah Disinggung Remix Di atas 45 Meter Oke Bener Tapi Enggak Bener Juga Jadi Saya Juga Ada Beberapa Teman-teman Yang Balik lagi Kayak Bang Begin Dan Kawan-kawan Bisa Pakai Adalah Pakai Remix Tapi Di 20 Meter Kenapa Supaya Dia Bisa Jadi Kalau Di Hitungan Di Remix Itu Ada Namanya END Equivalent Narkotik Dep Jadi Kita Mungkin Turun Ke 30 Meter Ya Sekedar Van Dive Oke Oke Aja Nah Tapi Mungkin Buat Para Research Diver Ini Dia Harus Ngitung Banyaknya Ikan Di 30 Meter Harus Tahu Jenis-jenis Soft Coral Hard Coral Di 30 Meter Nah Mungkin Ini Akan Susah Nah Makanya Si IND Itu Kita Bisa Bilang Misalnya Kita Datang Ke Ya Kayak saya Gas Blender Bisa Datang Pak Gue Mau Diving Berapa Dalem 30 Meter Oke Terus Gue Harus Stay Sekian Menit Ini Oke Jadi Nanti Nitrox Nya Dihitung Terus Tapi Gue Research Nyita Terus Kenapa Gue Pengen Jangan Narkosis Bisa Enggak Itu Bisa Jadi Udara Yang Kita Pakai Saat Ini Ada Dua Satu Oksigen Satu Nitrogen Yang Ada Di Dalam Tengki Bagian Besarnya Adalah Nitrogen 79% Dan Oksigen 21% Nah Si Oksigen Kebanyakan Itu Kayak Yang Tadi Mas Bayu Bilang Akan Menjadi Oksigen Toxicity Nitrogen Kebanyakan Dia Akan Menjadi Nitrogen Narkosis Nah Di Trimix Kita Ngitung Supaya Oksigen Banyak Kita Bisa Stay Lama Jadi NDL Bertambah Dan Nitrogen Dikurangin Supaya Narkosis Kita Berkurang Nah Kemudian Ini kan Di tengahnya Ada Gap Ada Kosongnya Di isi Di isi Apa Nah Kita Ganjel Pakai Helium Tadi Cuman Permasalahnya Helium Mahal Kalau Di open Circuit Pakai Helium Yang tadi Saya bilang Mungkin Satu Tank Kos bisa Satu Juta Setengah Mungkin Satu Juta Setengah Sampai Dua Juta Jadilah Jarang Dipakai Kecuali Orang Mau Deep Dive Tapi Ada Juga Teman-teman Saya Yang Pakai Helium Untuk Penelitian Karena Dia Pengen Si Otaknya Ini Nggak Kena Narkosis Sama Sekali Jadi Si IND Tadi Misalnya Tadi Kita 30 Meter Kita Bilang Oke Saya Nanya IND Mau Berapa Enaknya Berapa 20 Meter Gimana Oh 20 Meter Agak Oke 15 Nah Kita Bikin IND 15 Mungkin Mixnya Menjadi 32 Oksigen 30 Persen Helium Sisanya Baru Nitrogen Nah Itu Lebih Kearah Pemakaian Si Helium Lebih Mahal Makanya Jarang Orang Pakai Tapi Untuk Dipakai Di Dangkal Pun Bisa Gitu Kalau Diri Breater Mau Berapapun Juga Bisa Karena Dia Pemakaiannya Cuma Dikit Kayak Gitu Jadi Mungkin Menjawab Gimana Mbak May Masih Disitu Apa Udah Pulang May Masih Ada May May Masih ada 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 Udah 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 Ntar Kayaknya Harus coba Disana deh Nah Harus Coba Disini Udah Paling Bener Kesini Luangin Waktu 8 Hari Ambil ANDP Baru Udah Itu Karena Waktu Itu Aku Pernah Baca Tentang Trackmax Aku ANDP Itu Baru Denger Sekarang Sekarang Ini Jadi Saya Tahu Soal Tentang Tag Damp Pasti Dia Pakai Breater Atau Setry Back Situ Aku Baru Lihat ANDP Nah ANDP Itu Sebenarnya Cuma Nama Course Nya Doang Di TDI Gitu Kalau Di SSI Namanya SSI XR Extended Range Namanya Buat Kelasan Yang ANDP Ke 45 Meter Nah Habis Itu Kalau Di Padi Kalau Gak Salah Tag 35 40 45 Eh 35 45 50 Apa Gimana Gimana Gitu Nah Itu Itu Beda Agency Beda Nama Gitu Cuman Berhubung Gue Di Gili Di Manta Lebih Ke TDI Dive Center Jadi Kita Sebutnya ANDP Dan ANDP Itu Juga Dua Kors Beda AN Dan Dp Dan Dua Buku Dua Servikat Gitu Cuman Kita Bikin Ombo ANDP Gitu Menarik 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 Nah Kalau Mau Ini Kita Banyak Paket Paket Jualan Boleh Langsung DM Ke Gua Jadi Dapet Diskon Dapet Banyak Bonus Nginep Gratis Berapa Hari Ada Bonus Fun Dive Juga Bayar Sekarang Lu Bisa Dateng Kapan Aja Lu Mau Mau Dan Udah Bisa Mulai Langsung Online Teori Kenapa Gua Ikutan Siapa nih Angel Oh Angel Boleh Enggak Karena maksudnya Gini Ya karena Selama ini Kita Taunya Kalau pake Nitrox Nggak boleh Dalam Kan Betul 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 Gitu Nah Inilah Jadi Aku udah pernah Belajar Aku punya Sertifikat Nitrox Nah Itu Nah Maksud Gua sekarang Posisi Kita Nggak Bisa Diving Kita Belajar Teorinya Dulu Gitu Dan Ini Buat Wanita Wanita Nih Uri Nyalain dulu Speaker Lu Ini Yang Ngajarnya Ganteng Coy Yang Ngajarnya Ganteng 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 Sipil Ya Sipil Ya Ganteng 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 Boleh Boleh Di Follow Instagram Kristof CCR Nggak 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 Bisa Dikepoin Kok Orang Nggak Dilo Hah Apa Nggak Bisa Belajar Ndp Nggak 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 Follow Bisa Dikepoin Aja Orang Nggak Dilo Jadi Dikepoin Bisa Dilihat Nah Kalau Yang Seneng Yang Seneng Belanja Tuh Dia Yang Jadi Modelnya Buat Four Element Poseidon Itu Yang Ajarnya Jadi Buat Ibu-ibu Dan Mbak-mbak Di rumah Tapi kan Dia belum Malik Kan Online Kan Online Bajarnya Ya Gimana Mau ketemu Kan Yang penting Ketemu Atuh Eh Gimana Nggak Ketemu Bajar Online Gue Malu Gini Mak Agresif Banget Orangnya Mesti Gerak Cepat Eh Dita Udah Jauh-jauh Nggak Ketemu Ya Kan Udah Bayar Mahal Masa Nggak Tentu Berisik Berisik Udah Udah Oke 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 Pertanyaan Berikutnya Udah Udah Sampai Ternyata Pernah Pertanyaan Yang Lain Lagi Ya Gampangnya Ya Kegili Aja Deh Kayaknya Masih utang Sama Kamu Yoi Whatsapp Whatsapp Oke Nah Terus Ini Pengen Cobain Apa nih Pertanyaan Apa lagi nih Cecep Oh Cecep Kalau Setmon Pakai BCD Biasa Aja Nggak Bisa Ya Cantol Cantol Kayak Tangka Tentang Gitu Apa nih Cep Gak Gak jelas Pindah Panggi Tenteng Panggi Tenteng Kalau Tenteng Gak boleh Pake Panggi Tenteng Oh Tenteng Di Fotonya Mas Bayu Ada Ada Tenteng Yang akan Lo cantol Cantol Jadi gini Tenteng Bisa Atau Nggak Si Saedmon Jawabannya Ya bisa Bisa Aja Gitu Tinggal Lu Mau Diketawain Atau Nggak Cuma Kalau Mau Ngomong Kropernya Dan Kawan Kawannya Kalau Di Tenteng Ini Lebih Tentang Meminimalisi Resiko Gitu Ya kan Lu pake BCD Apa BCD Biasa Yang Notabene Misalnya Lu pake Jaket BCD Scuba Pro T1 Apa Aqualang Wave Kalau ada Apa Gimana Gitu Apakah Liftnya Memadai Berapa Gitu Kan Nah Ini Jadi Panjang Lagi Cuma Kalau Buat Gua Alat Yang Nggak Memadai Ya Itu Akan Menambah Resiko Sangat Besar Ya kan Jadi BCD Juga Sama BCD BCD Biasa Ya Kalau Ngomong Bisa Atau Nggak Ya Mungkin Bisa Bisa Aja Cuman Kalau Ditenteng Tenteng Gitu Gitu Kena Arus Gimana Ya kan Lu Bakalan Ngerasain Dek Gue Eh Lu Akan Ngerasain Bedanya Pake Proper BCD Proper Setup Ataupun Proper Course Dimana Lu Belajar Bener Sama Lu Asal Asal Belajar Sendiri Itu Kayak Yang Pengalaman Gue Pas Gue Ngambil Course Gue Baru Belajar Gue Nggak Mau Pusing Pusing Gue Cantol Cantol Aja Yang Penting Gue Bawa Teng Kiki Dalam Air Mungkin Dive Kelima Kali Gue Mulai Stress Kenapa Setiap Gue Kiking Itu Lontang 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 Nah Baru Dari Itu Oh Berarti Ini Harus Proper Itu Gue Perbaiki 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 Di Hari Berikutnya Course Itu Nah Ini Yang Menurut Gue Pertanyaan Bisa Gue Tau Biasa Lo Definisinya Apa Biasa Lo Mungkin Halsion OMS Atau Gimana Ya Mungkin Masih Bisa Tapi Kalau Biasanya Itu Jacket Atau Atau Malahan Yang Gue Tau Juga Ya Gue Juga Tau Cuman Intinya Kalau Lo Ngambil Course Juga Bukan Berarti Lo Harus Beli Alat Jadi Lo Bisa Coba Coba Dulu Lo Bisa Rasain BCD Enak Gak Enak Kita Juga Disini Ada Lima Jenis Lima Tipe X Deep 2 Scuba Pro Holis 2 Beli 6 6 Jenis 6 Jenis Itu Juga Ada Yang Busuk Yang Kita Bilang Anjing Ini Salah Beli Cuman Itu Salah Satu Dalam Learning Proses Dan Itu Yang Salah Satu Kita Kasih Kemurid Mungkin Orang Bilang Anjing Tega Banget Loh Kasih Kemurid Gitu Kita Tunjukin Bisi Busuk Rasanya Kayak Gini Jadi Si Murid Tau Waduh Bener Kaga Enak Besokannya Nih Lo coba BCD yang propernya Kayak gini Rasanya Oh Bener Enak Jadi Bukan Kita Jualan Barang Oh Ini The best BCD Besokannya Merak lain Kita bilang The best BCD Enggak Kita Kita Cobain Dulu Rasain Dulu Oke Jeff Ya Kalau Gue Justru Malah Ketika Ngajar Technical Alat Itu Jadi Salah Satu Yang Paling Utama Kenapa Karena Kalau Di Recreational Itu Masih Bisa Kita Pakai Alat Orang Atau Kita Pakai Sembarangan Alat Tapi Kalau Di Technical Itu Justru Malah Alat Kita Itu Benar-benar Cerminan Dari Kita Balik lagi Kayak Tadi Saya Bilang Kita Harus Benar-benar Hapal Dan Bukan Benar-benar Hapal Mati Kalau Boleh Dibilang Sama Alat Kita Bagaimana Konfigurasinya Bagaimana Posisi Daringnya Dan Itu Benar-benar Personal Jadi Ketika Masuk Technical Semuanya Sudah Sangat Personalized Jadi Lebih Baik Itu Punya Sendiri Dan Bukan Hanya Punya Tapi Paham Karena Kalau Recreational Itu Cuman Satu Tenky Satu Regulator Utama Ada Satu Octopus Technical Itu Nanti Kita Akan Pakai Dua Buah Regulator Primary Kalau Ada Deko Stage Teng 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 Akan Ada Regulator Lagi Apalagi Kalau Sudah Sampai Pakai Stage Teng Ada Dua Atau Tiga Teng Itu Artinya Akan Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Lima Regulator Nah Gimana Caranya Kita Dengan Cepat Tahu Bahwa Regulator Ini Itu Punya Yang Untuk Apa Posisinya Dimana Bagaimana Ngelepasnya Dan lain-lain Dan itu Nanti Di beberapa Defergency Itu Nanti Ada Yang Namanya Skill Dengan Blind Mask Jadi Kita Pakai Masker Yang Ditutup Ditutup Ditemin Jadi Maskernya Itu Berberitem Itu Nggak Kelihatan Apa-apa Apa Gunanya Itu Supaya Kita Hapal Tadi Masal Memory Tadi Jadi Kita Tahu Oh Oksigen Saya Ada Di Kanan Misalnya Regulator Bentuknya Seperti Ini Gage Seperti Ini Cara Ngelepas Begini Nempel Di Dering Sebelah Sini Dan Sebelah Sini Sebelah Kiri Saya Tengki Nitrox 32 Itu Regulator Bentuknya Seperti Ini Cara Ngelepas Untuk Ngambil Apa Namanya Regulator Begini Nah Itu Harus Hapal Mati Gimana Caranya Kalau Kita Tiap Kali Diving Dengan Alatnya Berbeda Satu Alat Satu Alat Kadang Kita Gak Apalagi Pakai Alat Yang Berbeda Jadi Kalau Saya Saran Pakai Alat Sendiri Dan Hapal Alatnya Konfigurasinya Bagaimana Dan Ini Evolving Ini Akan Terus Gak Bisa Sekali Jalan Kita Langsung Enak Langsung Cocok Itu Akan Jalan Terus Ternyata Posisinya Gak Enak Begini Kita Harus Rubah Begini Itu Berkembang Dipanjangin Dipanjangin Dipendekin Dan lain-lain Dan Satu lagi Nambahin Yang Namanya Skill ini Juga Akan Berubah Contohnya Dulu Kita Apa Namanya Untuk Tanky Oksigen Itu Kita Bisa Taruh Di Di Samping Nah Evolving Lagi Ternyata Ada skill Lagi Yang berubah Dia bisa Dicantol Di Belakang Misalnya Itu Ada Berkembang Terus Jadi Kalau Kita Tidak Hapal Malah 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 Repot Silahkan Yang Mau Jualan Ya Yang Jualan Ya Saya Kalau Ada Barang Saya Jualan Kalau Enggak Ada Barang Ofrak Saya Jualin Ya Nah Cuman Itu Setuju Banget Nah Tapi Ada Tapinya Disini Karena Ya Kalau Kita Dimanta Ya Itu Alat Banyak Dan Bisa Dipakai Terus Jadi Ya Gue Enggak Harus Beli Dan Murid Juga Yang Tadi Untuk Mulai Untuk Belajar Bisa Pakai Alat Yang Menurut Kita Bagus Dan Bisa Nyobain Dulu Jadi Kalau Biasa Mungkin Teman-teman Di Jakarta Jadi Kayak Oh Ngikut Trip Pinjem Alat Ini Kalau Ini Alat Di Dive Center Udah Banyak Bisa Kita Coba Yang Mana Milih Nah Terus Tadi Soal Soal Tengki Jadi Pernah Ada Perdebatan Bahwa Tengki Itu Terserah Terserah Gua Terserah Terserah Nyamannya Itu Enggak Seperti Yang Mas Bayu Tadi Bilang Itu Jadi Ada Pakem Pakem Jaman Dulu Dimana Untuk Kita Lebih Mudah Mengetahuinya Kayak Tadi Mas Bayu Bilang Soal Blind Mask Kemudian Tengki Ada Dimana Ini Nah Ada Istilahnya Lean Left Reach Right Jadi Dimana Oksigen Lebih Rendah Lebih lean Kita Taruh Selalu Di sebelah Kiri Oksigen Lebih Tinggi Kita Taruh Selalu Di sebelah Kanan Nah Itu Banyak Banget Efeknya Dan Terutama Saat Kita Ngambil Rebreater Itu Ngaruh Banget Kenapa Karena Masal Memory Gua Di Rebreater Sekarang Ya Gue Belum Banyak Mungkin 60 Jam Di Rebreater Cuman Masal Memory Gua Di Rebreater At Any Depth Gua Ada Masalah At Any Depth Gua Ada Fail Di Unit Gua Cuman Perlu Tutup Loop Gua Lepas Gua Ngambil Pasti Ke Kiri Karena Gua Udah Tau Lean Itu Left Gitu Jadi Gua Gak Mikir Lagi Gua Depth Berapa Mix Mana Yang Harus Gua Ambil Aja Gua Betot Sebelah Kiri Jadi Itu Udah Wajib Bail Out Kalau Cuman Ada Satu Udah Wajib Di Kiri Untuk Balik lagi Masalah Memory Gua Kiri Ya Lean Kayaknya Gak Ada Yang Jadi Nah Sekarang Kalau Di tag Di open Circuit Atau Di Rebreater Dia Ada Beberapa Agency Yang Semua Tengki Ada Di Kiri Jadi Dua Bail Out Di Belakang Dua Twinset Di Belakang Sama Dua Tengki Di Kiri Kayak Giu Itu Seperti Itu Nah Itu Udah Banyak Sekarang Yang Dua Di Kiri Cuman Gak Ada Yang Semuanya Di Kanan Karena Di Kanan Itu Bagi Yang Berpendapat Bahwa Tengki Itu Hanya Ada Di Kiri Di Kanan Itu Adalah Emergency Sitenya Mereka Gitu Nah Jadi Ada Beberapa Orang Yang Ngomong Oh Tergantung Nyamannya Kita Menurut Gue Salah Juga Karena Itu Ada Ada Pakemnya Dimana Kita Harus Tahu Kenapa Ini Seperti Ini Alasannya Kenapa Kenapa Kita A Kenapa Kita B Kenapa Kita Pemilihan Regulator A Pemilihan Regulator B Nah Kenapa Gue Bilang Emergency Site Di Kanan Jadi Mau Gimanapun Gue Bilang Mau Merk Apapun Sampai Hari Ini Mungkin Ada Lebih Dari 20 Merak 20 Tipe BCD Yang Gue Lihat Semua Inflator Itu Pasti Di Kiri Keluar Dari Box Pasti Di Kiri Walaupun Dia Bisa Dipindahin Di Kanan Moskubapro Atau Aqualang Bisa Dipindahin Ke Kanan Tapi Keluar Dari Box Itu Adalah General Agreement Adalah Di Kiri Jadi Semua Inflator Bawaan Pabrik Udah Pasti Tangan Kiri Yang Pake Tangan Kanan Untuk Yang Lain-Lainnya Nah Kurang Lebihnya Seperti Itulah Tapi Jadi Menurut Gue Di Sidemont Dan Di Technical Dive Which Sidemont Adalah Buat Gue Adalah Entry To Technical Dive Bukan Yang Ada Sekarang Adalah Beberapa Diver Atau Beberapa Diver Yang Adalah Dive Master Ngomong Bahwa Sidemont Itu Tergantung Nyamannya Kita Nggak Ada Bener Nggak Ada Salah Kenapa Karena Lu Nggak Bisa Jadi Lu Nyamannya Gini Atau Karena Lu Nggak Pernah Ngikut Kurs Jadi Lu Nyamannya Gini Atau Lu Nggak Pernah Ngikut Kurs Tapi Nanya Siapa Siapa Atau Nggak Pernah Diving Sama Yang Lain-lain Jadi Lu Nyamannya Seperti Ini Bukan Gitu Tapi Semua Hal Baru Pasti Akan Nggak Nyaman Namanya Kita Baru Diving Mungkin Snorkeling Lebih Enak Namanya Kita Baru Pakai Mobil A Mungkin Mobil B Yang Biasa Kita Pakai Lebih Lama Mungkin Lebih Enak Jadi Nyaman Nggak Nyaman Tetap Ada Koridor Yang Tadi Gue Bilang Misalnya Lean Left Reach Right Jadi Juga Harus Ada Alasan Yang Bisa Diterima Nah Banyak Orang Yang Ikut Oh Si Bule A B K D Si Bayu Lowrest Seperti Ini Oh Si Ini Seperti Ini Lu Cuman Ngikut Ngikutin Gitu Cuman Nggak Tahu Kenapa Dia Seperti Itu Jadi Perdebatan Perdebatan Ini Kayak Long Horse Di Kanan Short Horse Di Kanan Itu Harus Tanya Siapa Dulu Pemakaiannya Yang Bener Bener Di Kondisi Apa Yang Sekarang Banyak Orang Ngoceh Bahwa Technical Dive Sidemount Diver Harus Mungkin Bisa Ngomong Bahwa Lo Tahu Nggak Sekarang Dua Agent Dua Brand Besar Di Sidemount X Deep Sama Razer Itu Keluar Dari Satu Rumah Yang Sama Yang Yang Bikin Razer Itu Yang Ngajarin Salah Satu Yang Master Yang Bikin X Deep Yang Bikin Razer Zaman Dulu Dia pake Shorthouse Kiri Shorthouse Kanan Gitu Cuman Begitu Dia pake Diving Sama Backmont Di Mixed Team Ada Backmont Ada Sidemount Si Backmont Jadi bingung Mau ngasihnya Gimana Harap Kalau Sidemount Lo Lo Butuh Tangkey Ini Gue Kasih Tangkey Shorthouse Pun Gak Pas Salah Yang Backmont Kan Ini Gimana Bingung Akhirannya Mungkin Dia Bikin Jadi Long Host Supaya Seragam Antara Backmont Sama Sidemount Nah Ini Menurut Gue Ceritanya Banyak Di balik Itu Jadi Buat Kita Juga Jangan Fanatik Buat Kita Juga Jangan Menutup Diri Bahwa Gue Udah Instruktur Gue Udah Course Director Atau Gue Udah Diving 20.000 Log Kayak Gitu Juga Mungkin Aja Kita Salah Bener Gak Ya Kayak Tadi Pagi Ya Mas Bayang Yang Kita Ngobrol Soal BCD Ya BCD Ya kan Zaman Dulu BCD Gede Gede Sekarang BCD Kecil Kecil Juga Cukup Dan Brand Gede Juga Udah Pake BCD Itu Ya Kan Semua Juga Bisa Berevolusi Gitu Ya kan Nah Seperti Itu Oke Lanjut Ada Pertanyaan Apa Lagi Mas Bacaan Panjang Bener Tuh Boyen C Mesti Perfect Mas Ada Pertanyaan Oh iya Tadi udah Dijawabkan Faktor Presentase Supaya Oh Ini Boyen C Mesti Perfect Apakah Perlu Self-Reliant Perlu Udah Dijawab Self-Reliant Itu juga Satu course Yang Bagus Sayangnya Gak semua Gak semua Deficiency Punya Tapi Kalau Memang Ada Dan bisa Diambil Itu Bagus Karena Disitu Banyak Diajarin Muscle Memory Banyak Diajarin Apa Namanya Kontingensi Banyak Diajarin Apa Istilahnya Itu Membuat Si diver Diver itu Sendiri Juga Jadi paham Batasan-batasan Kemampuannya Dia Dan Itu Bagus Self-Reliant Itu Kalau gak Salah SDI 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 Gak Tau PDI PDI juga Ada Kalau gak Salah PDI ada PDI ada PDI ada SSI ada Kalau gak Salah Sekarang Ada ya Baru ya Ada Itu diambil Kalau Itu Itu Berguna Berguna Banget Ya Nah Ini Berasa Airbus Ya Seperti pilot Airbus Ya Benar Karena Kalau CCR Tadi CCR Itu Kalau Gue Lihat Gue 2018 Ke Pameran Bud Düsseldorf Di Jerman Itu Mungkin Ada Sepuluh Merek Rebreader Di sana Yang Ujungannya Gue bilang Sialan Orang-orang Yang bikin Rebreader Kayaknya Di garasi Rumah Jadi Gue ketemu Merak-merak Itu Ya Misalnya Merak BW Rebreader Pas Gue Kenalan Gue Buka kartu Namanya Bayu Wardoyo BW Itu apa Singkatannya Bayu Wardoyo Ya Emang Dia yang Bikin Di garasi Rumahnya Nah Itu Jadi Terserah Terserah Mereka Aja Dia mau Bikin Ininya Dimana Balik lagi Bukan Bukan Terserah Banget Yang Tetap Aja Oksigen Di kanan Air Di kiri Tapi Ada yang Senang Pakai Dampal Segini Ada yang Senang Pakai Ada Kayak Inflator Namanya Muff Ada yang Senang Pakai Bailout Pulp Blah Blah Nah Itu Jadi Kita Perlu Belajar Lagi Ya Kalau Di pilot Berhubung Gue Bukan Pilot Seperti Pilot Airbus Sama Buing Gitu Kita Harus Belajar Lagi Gak Bisa Langsung Bawa Airbus Dari Pilot Airbus Gak Bisa Langsung Bawa Buing Ya Bener Banget Gitu Ini Di tabel Ke 60 meter Tadi Selesai Sampai Ke Permukaan Apa Masih Perlu Menghirup O2 Murni Gak Perlu Karena Sebenarnya Nah Ini Juga Nanti Kita Belajar Di INDP Bahwa Ada Namanya Surveys Factor Ada Namanya Gradient Factor Ada Juga Nanti Kita Belajar Di Dalam Defcom Itu Bahwa Berapa Banyak Gradient Factor Yang Kita Setting Misalnya Untuk Saya Pakai Normalnya 50 80 Apa 50 85 Nah Ini Adalah Penjelasannya Nanti Di Sana Kurang Lebihnya Adalah Kita Pakai CO2 Murni Ini Di Dekostop Sampai Batas Nitrogen Atau Batas Bubble Yang Ada Di Dalam Darah Kita Udah Dinyatakan Masuk Dalam Toleransi Aman Bukan Bersih Tapi Masuk Dalam Toleransi Aman Jadi Setelah Sampai Di Permukaan Ya Kita Nggak Harus Ngirup Oksigen Lagi Kayak Gitu Itu Terus PO2 Lelah Ngitungnya Ya Sebenernya Tidak Dihitung Kalau Buat Di Jadi Kita Harus Tahu Cara Ngitungnya Tapi Pas Di Diving Kita Planning Kita Pake Multideco Software Di Angkanya Terus Kemudian Kalau Di Rebretter Keluar Angkanya Cuman Kita Harus Tahu Kenapa Kita Milih PO2 Itu Kenapa Kita Tahu Cara Ngitung MOD Nya Gimana Cuman Ya Kayak Gas Analyzer Kayak Misalnya Sekarang Yang Banyak Dipake Si Divesoft Itu Langsung Keluar Lu Langsung Colokin Ke Regulator Di Tengki Langsung Masuk Langsung Analise Langsung Keluar Ininya MOD Nya Berapa MOD 1,4 Atau 1,6 MOD Nya Misalnya 21 MOD Nya 66 Meter Di 1,6 Itu Nggak Harus Di Hitung Cuman Kasarnya Kita Tahu Cara Ngitung Nya Gimana Terus Berasa Kuliah Fisika Bener Berasa ATM Bisa Handle Tekanan Di Bawah Air Sekarang Gaber Itu Gaber Yang World Record Kayaknya 330 Berapa 330 Meter Berarti Kan Itu 330 34 Atmosfer Ya Cuman Itu Bukan Hari Ini Kita Nyelem Hari Ini Kita 34 Atmosfer Jadi Gue Ceritain Kayak Kalau Kita Ada Tamu Misalnya Di Gili Ada Tamu Dia Mau Diving Ke 100 Meter Dia Datang Oke Gue Mau Diving 100 Meter Oke Oke Besok Kita Nyelem Berapa Meter 100 Meter Enggak Dive Pertama 20 Meter 20 Abis itu 30 45 55 60 Terus Bertahap Jadi Ada Istilahnya Namanya Build Up Dive Nah Iya Jadi Dia harus Build Up Dulu Dari Bawah Dari Dangkal Dan Terutama Karena Tamu Kita Tidak Kenal Kita Lihat Dulu Skill Dia Memadai Enggak Dia Ada Masalah Atau Enggak Alatnya Memadai Enggak Kayak Cek Dive Cek Dive Cek Dive Bukan Kita Cek Dive Di 5 Meter Atau Di Kolam Tapi Kita Jalan Dari 20 Meter Nah Tapi Itu Juga Jadi Kalau Pertanyaannya Di hari pertama Ya mungkin Gak Bisa 34 Gitu Mungkin Dia jalanin Itu 6 Bulan Kali Tiap Hari Fitness Tiap Hari Latihan Besokannya Fitness Lagi Besokannya Ini Ada Diet Blablabla Blablabla Itu Panjang Yang Orang Gak Tau Atau Orang Gak Pernah Baca Ceritanya Gitu Ada Lagi Dit Oh Nih Dimas Oh Apa kabar Mas Nyalain Mas Speakernya Mas Ngomong Aja Mas Baik Dit Apa nih Pertanyaan lo Helium Yang gue Pernah denger Untuk Penggunaan Helium Jangka Panjang Itu Ada pengaruhnya Ketubuh Nah itu Kira-kira Benar Apakah Yang termasuk Pita suara Ya Sebenernya Pengaruh Pasti ada Jadi Kalau Gue Diving Gak Dalam Belum Dalam Bakulnya Gue Masih Ngikutin Di Horse Gue Helitrox Itu 45 Meter Nah Juga Itu Helium Masih Kader Rendah Tapi Yang gue Belajarin Dan gue Inet Dari Anak Anak Adalah Prosedur Lo Pake Helium Juga Itu Berbeda Gimana Kayak Tadi Kan 17 33 Nah Itu Banyak Orang Yang Pake Beda Mix Helium Di Dalam Satu Dive Nah Lo Ngeganti Mix Kecepetan Kecepetan Di Kedalaman Yang Salah Itu Lo Langsung Dapet Band Gitu Atau Lo Sudah Sub 100 Meter Lo Turun Kebawah 100 Meter Lebih Lo Turun Kecepetan Itu Lo Dapet Penyakit Lagi Tentang Helium Gitu Jadi Kalau Pertanyaan Ada Efeknya Pengaruhnya Ketubuh Atau Enggak Ada Efeknya Kepita Suara Ya Itu Tadi Lo Jadi Ngomong Kayak Bebek Kayak Gitu Kayak Lo Ngesep Balon Gas Suaranya Kayak Bebek Nah Cuman Yang Gue Tahu Dan Yang Gue Lakukan Kalau Lo Masih Diving Ya Ke 45 Maksimal Satu Jam Satu Jam Setengah Atau Dua Jam Ya Itu Bisa Dibilang Masih Oke Sama Lah Kayak Oksigen Oksigen Buat Manusia Adalah Gas Yang Udah Paling Paling Kita Butuhin Tapi Begitu 100% Oksigen Lo Bawa Ke 10 Meter Ya Itu Jadi Racun Jadi Pertanyaannya Adalah Lo Tahu Cara Handling Itu Gas Atau Enggak Lo Pemakaian Itu Gas Dimana Caranya Gimana Siapa Yang Pake Nah Itu Yang Lebih Menjadi Pertanyaan Tapi Kalau Ada Efek Menurut Gue Ada Efeknya Jadi Helium Yang Gue Tahu Bisa Bikin Band Juga Karena Dia Jauh Lebih Ringan Dari Oksigen Sama Nitrogen Jadi Dia Yang Bikin Kasarnya Kayak Lo Naik Kecepetan Karena Gas Gas Yang Lo Hirup Terlalu Ringan Jadi Kayak Oh Ini Bukan Di Kedalaman Sekian Kurang Lebih Kayak Gitu Gimana Mas Menjawab Ya Menjawab Ada Yang Nanya Mengenai Dan Apakah Dan Mengcover Technical Diving Jawabannya Ya Sesuai Dengan Sertifikasinya Jadi Kalau Memang Sertifikasinya NDP Ya Ya Di Cover Tapi Dia Ketika Dia Melakukan Diving Di Luar Batas Rekresional Tapi Dia Nggak Certified Technical Nggak Di Cover Langsung Gugur Itu Kan Ada Nanti Bisa Dilihat Profilnya Dan Begitu Ketauan Ini Oh Ini Jauh Ngelewatin NDL Dia Jauh Ngelewatin Batas Rekreasi Ya Itu Nggak Di Cover Tapi Selama Itu Bisa Menunjukkan Bahwa Dia Memang Tersertifikasi Untuk Untuk Terlatih Ya Tersertifikasi Iya Tersertifikasi Tersertifikasi Untuk Untuk Level Nicle Diver Tertentu Dia Dicover Gitu Itu Itu Nah Terus Ini Saya Sebenernya Ada Mau nanya Juga Kalau Tentang Dan Jadi Itu Misalnya Nih Misalnya Kita Udah Misalnya 45 ANDP 45 Terus Tapi Kita Kebawa Down Karan Mas Ke 50 Meter Eh Kalau 55 Misalnya Nah Itu Gimana Jadinya Jadi Gini Kalau Ini Berdasarkan Kejadian Nyata Jadi Ketika Ada Kejadian Itu Misalnya Kasusnya Dia Ben Dia Kena DCS Yang Pertama Kali Dilakukan Itu Pasti Di Treatment Dulu Jadi Nggak Akan Dipersulit Nggak Ditanya Tanya Dulu Langsung Di Treatment Dulu Nah Prinsipnya Prinsip Apa Namanya Para Medis Pasti Yang Ada Silahkan Ditolong Dulu Itu Pertanong Dulu Itu Ditolong Dulu Ya 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 Pokoknya Ya Karena Kejadian Kejadian Di Indonesia Begitu Yang Begitu Dia Telepon Dan Segala Macem Langsung Masuk Ke Chamber Langsung Diterepan Dulu Oke Nah Kemudian Nanti Akan Ada Tim Yang Mereview Kalau Di Indonesia Termasuk Salah Satunya Gue Nah Disitu Nanti Kita Akan Lihat Profilnya Profilnya Kita Lihat Dari Profil Itu kan Kelihatan Kalau Ternyata Memang Dia Intentionnya Memang Dia Mau Dalem Sama Dia Mau Kebawa Arus Itu kan Beda Dari Profilnya Itu Enggak Bisa Boong Itu Pertama Kedua Nanti Kan Waktu Di Treatment Itu kan Juga Dilakukan Doppler Test Doppler Test Dilihat Jadi Apa Namanya Bubblesnya Itu Kayak Gimana Karena Ini Itu Menentukan Treatmentnya Juga Menentukan Nanti Dilakukan Treatment Di Hyperbaric Itu Seperti Apa Nah Kalau Dari Waktu Dilakukan Doppler Test Itu Akan Kelihatan Ini Bubbles Karena Dia Ke Bawa Kesedot Misalnya Ngomonglah Dia Kita Ke Crystal B Ke 38 Kena Down Current Sampai Bawah Sampai 50 Itu Bubblesnya Akan Beda Dengan Orang Yang Memang Sengaja Ke 50 Untuk Waktu Yang Cukup Lama Jadi Intinya Gak Bisa Boong Bisa Dilihat Karena Itu Semua Akan Diminta Dokternya Juga Gak Bodoh Ya Kita Sebagai Investigator Juga Dituntut Melihat Dituntut Pelajari Profilnya Gimana Kemudian Itu Kan Komprehensif Gak Hanya Profil Tapi Nanti Juga Akan Dilakukan Wawancara Ke Badinya Dilakukan Wawancara Ke Guide Sampai Assessment Ke Alat Alat Kalau Ternyata Dia Jadi Misalnya Dia Ini Contohnya Kejadian 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 Di Bali Dia Pakai Single Tank Dia Kena Ben Nah Waktu Kita Review Alat Ternyata Dia Single Tank Dia Bawa Tenggi Cadangan Satu Di Cantol Nah Ini kan Artinya Sudah Ada Intensi Dia Mau Lama Di Kedalaman Tertentu Dan Waktu Di Cek Di Profilnya Di 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 Dilihat Bubbles Ini 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 Bukan Bubbles Yang Keseret Gitu Oh Ini Mereka Niat Orang Emang Niat Beda Beda Ininya Nah Itu Yang Sebenarnya Hal 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 Ini Yang Bikin Kita Digili Dimanta Ya Tech Itu Banyak Ya Lumayan Banyak Certifikasi Kalau Tau Lalu Kita 100 Lebih Ya kan Nah Salah Satunya Adalah Untuk Melegalkan Asuransi Kita Dan Terutama Banyak Murid Kita Adalah Bule Karena Mereka Juga Bule Itu Sangat Takut Kalau Asuransinya Hilang Gitu Kalau Sampai Asuransinya Nggak Laku Gitu Kenapa Bule Banyak Langsung Kabur Dari Indonesia Begitu Si Corona Ini Karena Negaranya Langsung Bilang Lu Udah Gue Suruh Pulang Lu Nggak Pulang Gue Batalin Asuransi Lu Kalau Ada Apa Dengan Lu Di Negara Mana Itu Udah Nggak Berlaku Lagi Asuransi Ya Mereka Langsung Balik Ya Kan Nah Inilah Yang Salah Satunya Kenapa Divemaster Kita Instruktur Kita Pada Ngambil ANDP Karena Mereka Mikir Nggak Worth it Gitu Nggak Worth it Sedangkan Gue Bisa Ngambil Ini Gue Bisa Nambah Ilmu Gue Bisa Nambah Kualitas Pengajaran Gue Tapi Gue Jadi Kasarnya Gini Si Instruktur Akan Bilang Kemuridnya Bahwa Lu Lebih Mending Ngambil Advance Daripada Lu Cuman Open Water Di 18 Meter Doang Lu Ambil Advance Ntar Lu Bisa 30 Meter Lu Bisa Night Dive Lu Bisa Deep Dive Lu Bisa Navigasi Blah Blah Untuk Dia Jualan Tapi Begitu Dia Melakukan Fun Dive Dia Melakukan Pelanggaran Terhadap Depth Lipid Dia Jadi Sebenarnya Bodoh Juga Yang Adanya Sekarang Dia Ngambil ANDP Untuk Bisa Kedalaman Yang Dia Mau Dan Dari Situ Gini Gini Dan Ujung Ujung Dia Jadi Tech Instructor Juga Ujung Ujung Karena Balik Lagi Ini Bukan Bukan Gimana Kalau Kita Udah Seneng Kita Kayak Nagih Kita Pengen Belajar Lagi Belajar Lagi Oh Gue udah Gini Udah Mentok Udah Bosen Ini Apa Belajar Apa Lagi Oh Ini Ada Baru Ada Restoran Baru Yuk Kita Coba Makan Disitu Udah Bosen Makan Ini Mulu Tiap Hari Ya Kan Nah Kayak Gitu Jadi Ya Buat Teman Teman Yang Gue Banyak Bawa Tamu Tamu Yang VIP Juga Ya Yang Banyak Gue Ngobrol Mereka Mereka Bila Gini Ta Gue Ini Diving Enggak Kayak Lu Tiap Hari Diving Ta Gue Ini Diving Mungkin Setahun Sekali Kalau Enggak Bisa Jadi Dua Tahun Sekali Jadi Gue Pengen Diving Itu Yang Gue Udah Tunggu Tunggu Jangan Menjadi Masalah Buat Gue Gue Pengen Terbaiknya Gue Pengen Kualitasnya Bukan Kuantitasnya Karena Gue Gak Bisa Dapetin Kuantitasnya Jadi Gimana Supaya Kita Ini Ini Ya Dari Situlah Dia Belajar Lagi Ya Mungkin Yang Dari Open Water Belajar Cuman Intinya Adalah Buat Kalian Kalian Teman Teman Semua Yang Emang Hobi Ya Sebanding Gak Turun Ke Crystal B Gantungin Nyawa Demi Thank you Padahal Biaya Juga Gak Mahal Dan Kita Belajar Juga Fun Ya Menurut Gue Seperti Itu Dimana Kalau Lu Punya Oh Gue Punya Dan Yang Paling Mahalnya Ya Gak Laku Orang Cuman Bolehnya 30-40 Meter Turun Udah 45-50 Ya Kan Atau Misalnya Sekarang Gini Deh Ini Yang Sering Gue Bicarain Sama Teman Teman Oh Ayo Mau Ngapain Mau Nyari Hammerhead Kemana Banda Ya Banda Rekreasional Kagak Nemu Apa Apa Ya Kan Masukin Deko Tuh Deko Turunin 40-50 Baru Ketemu Hammerhead Ya Kalau Di Dangkal Dangkal Ada Yang Ketemu Mungkin Satu Dua Trip Ketemu Di 15 Meter Di 10 Meter Tapi Ya Mungkin 5% Dari Semua Orang Yang Ketemunya Di Dangkal Itu 95-nya Di Dalam Jadi Menurut Gue Sekarang Ya Orang Jual Gini Gini Ya Balik Lagi Punya Enggak Certifikatnya Punya Enggak Pengetahuannya Bisa Enggak Menikmatinya Disitu Ya Kalau Terus terang Gue Pernah Ke Banda Deko Dekonya Juga Enggak Dikit Banyak Ya Ya Balik Lagi Waduh Kalau Dulu Ada Napa Napa Gimana Ya Ah Ya Udah Kita Perbaiki Ke Depannya Bukan Ke Belakang Kayak Gitu Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Angela Mau Tanya Misalnya Kita Udah Ambil SSI XR SSI Terus Nyambung Ke TDI Itu Level Apa Nah SSI XR Itu Nama Program Gedenya Jadi Kalau TDI SDI Itu Rekreasi TDI Itu Tech Diving Kalau SSI SSI Polos Itu Adalah Rekreasi SSI XR Itu Adalah Tech Diving Nah Di SS XR Baru Dia ada Namanya Extended Range Technical Extended Range Technical Extended Range Trimix Ada CCR Blah 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 Jadi Ini Apa dulu Ini Jil Speaker Mic Lu aja Nyalain Jil Anjil Wah Nggak ada Jadi Kayak gitu Cuman Balik lagi Di Agency Ini Mereka kan Ada Wadahnya RSTC Dan kawan-kawannya Untuk Technical Diving Beda lagi Jadi Itu Kayak Di Pedi Ke TDI TDI Ke SSI Itu Bisa Gimana Jil Ini XR Yang Lu Maksudin XR Yang Mana XR Yang Polos Kali Yang Kemarin Katanya Cuma Boleh Bawa Ridan Dan Gas Gitu Ya Oh Nah Kalau Itu Namanya XR Nitrox Jadi XR Nitrox Itu Juga Kors Menarik Nih Gue Jelasin Sedikit Banyak Tentang XR Nitrox Jadi XR Nitrox Itu Buat Gue Adalah Jembatan Antara Rekreasi Dan Technical Dive Ya Kan Nah Gue Juga Bukan Instructor SSI Nitrox Gue Udah Lama Males Ngajar Cuman Ya Gue Banyak Bantuin Temen Temen Lagi Yang Pada Mengambil SSI XR Jadi Dengan SSI Nitrox Itu Lu Bisa Belajar Pake Nitrox Up To 50% Kalau Nitrox Biasa 32 36 40 Kalau Ini Lu Bisa Pake Sampai 50% Nah Setelah Itu Lu Bisa Masuk Ke Deko Dive Dengan Syarat Unaccelerated Deko Dimana Unaccelerated Deko Itu Artinya Adalah Lu Cuman Pake Satu Gas Doang Misalnya Lu Pake 30 Ya Lu Pake 30 Gak Bisa Lu Pake 30 Ntar Dekonya Lu Pake 50 Ata 80 Itu Gak Bisa Nah Abis Itu Lu Boleh Deko Sampai Maksimal 15 Menit Nah Nah Yang Menurut Gue Menarik Banget Adalah Settingan Dari Tanki SSI XR Nitrox Itu Bisa Banget Dipake Dimana Dimana Settingan Ada Tiga Satu Side Mount Double Kiri Kanan Dua Tanki Kedua Yang Tadi Mas Bayu Ceritain Twinset Dengan Manifold Eh Twinset Dengan Manifold Dan Dan Isolated Ketiga Yang Cecep Tanya BCD Biasa Dicantol Deko Stage Jadi Yang Penting Dua Terserah Lu Mau Gimana Konfigurasinya Itu Bisa Di SSI XR Nitrox Tapi Up to Tetap 40 Meter Kemudian 50% Deko Up to 15 Menit Unaccelerated Deko Seperti Itu Nah Itu Sebenarnya Bukan ANDP Jadi Itu Sebenarnya Kayaknya Di Agency Lain Gak Ada Yang Setara Sama Itu Jadi Kalau ANDP TDI Itu Di SSI Namanya SSI XR Extended Range Gitu Oke Menjawab Jawab Jawab Nah Ini SSI XR Nitrox Menurut Gue Boleh Banget Diambil Buat Instruktur Instruktur Syaratnya Juga Gampang Syaratnya Deep Spec Nitrox Spec Dan Udah Pernah Ngajar Nitrox 40% Tiga Murid Itu Syaratnya Gampang Ngambilnya Juga Gampang Lo Boleh Hubungin Gua Ada Paket Menarik Juga Itu Nah Dan Yang Gua Lihat Banyak Orang Orang Yang Ngajar Ini Di Dalam Trip Jadi Misalnya Ke Komodo Atau Ke Bali Itu Cuman Empat Dive Kalau Siaratnya Empat Dive Jadi Lu Bisa Diving Di Sana Belajar Pake Tengki Kedua Belajar Cara Dekompresi Tapi Enggak Dengan Hitungan Yang Ngejelimet Banget Kayak ANDP Kurang Lebihnya Kayak Gitu Jadi Si Instructor Instructor Yang Ada Di Leverboard Atau Di Dive Trip Ini Menarik Banget Buat Di Di Ambil Spesiality Nya Dan Syaratnya Juga Enggak Sulit Dan Itu Enggak Harus Tag Diver Untuk Bisa Menjadi Instructor XR Nitrox SSI Gitu Oke Menjawab Sudah cukup Jill Ya Terima kasih Ya Gitu Cuman Kalau mau ini Langsung aja ANDP Ya Langsung aja Ke ANDP Ke Gili Ya Kalau Enggak Punya Waktu Ya Bolehlah Dipotong Potong Dikit Dikit Tapi Ya Jadi Lebih Gede Ketimbang ANDP Jadi Gini Sekarang Yang Banyak Gue Jual Kenapa Itu ANDP Karena Syarat ANDP Itu Cuman Advance 25 Dive Dan Nitrox Gitu Nah Jadi Gak perlu Gimana 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 Gak harus Jago Jago Banget Ya Tapi Balik Lagi Syaratnya Itu Minimumnya Ya Tapi Kayak Tadi Mas Bayu Bilang Untuk Tech Diver Wajib Buoyensi Bagus Ini Bagus Disini Ada Disini Ada Diver Yang 25 Dive Langsung Tech Dive Tapi Cakep Bener Mukanya Mas Bayu Gue bisa Ngejar ANDP Enggak Gua di ANDP Beda Beda Ini Beda Beda Agency ANDP Itu Kalau gak salah SSI edit ya TDI Atau TDI 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 Oh ya TDI Nah Terus Tadi Ini Ada Pertanyaan Iksan Apa kabar San Dalam Course ANDP Settingan Dive Nanti Pakai Backmode Double Decoding Sidemode Setup Yang Masuk Dalam Paket ANDP Nah Ini Pertanyaan Bagus Jadi Kalau Di ANDP TDI Dimanta Itu Pilihannya Ada Dua Lu Mau Backmode Atau Sidemode Gitu Kalau Backmode Lu gak Gak Butuh Gak Butuh Tambahan Certificate Lain Karena Cuman Backmode Doang Backmode Dua Plus Satu Gas Deko Ya kan Biasanya Kita Pakai 80% Nah Kalau Lu Mau Sidemode Lu Wajib Punya Sidemode Certification Tapi Itu Rekreasi Ya kan Eh Rekreasi Cukup Maksudnya Sidemode Rekreasi Baru lu ngambil INDP Nah nanti INDP nya Dalam settingan Sidemode Kalau gue Gue setuju Banget Kayak Mas Bayu bilang Soal Take Dive Sekarang Bisa Jalan Banget Dan Take Dive Sekarang Yang Ngikutnya Itu Cewek Cewek Banyak Orang Orang Kayak Gue Yang Badan Badannya Kecil Itu Bisa Kenapa Karena Dalam Segi Logistik Menjadi Lebih Mudah Gitu Karena Kalau Dulu Pakai Twinset Twinset Itu Paling Paling Ringannya 40 Kilo Gitu 40 Kilo Ada di Punggung Lu Ya kan Ampun Itu Makanya Dulu Gue Ditawarin Sama Temen Gue Di Amet Untuk Ngambil INDP Instrukturnya Jago Banget Jago Banget Temen Gue Tapi Gue Tolak Gue Gak Bilang Cuman Gue Gak Ngambil Aja Kenapa Gara Gara Di Amet Kita Jalan Kaki Jalan Kaki Terus Pakai Batu Batu Segala Jadi Gue Belang Anjing Capek Ya kan Jadi Kalau Di Bali Gue bilang Kalau Enggak Boat Dive Ogah Di Gili Kita Boat Dive Jadi Mau Berat Ya lo Ada di Kapal Tinggal Backroll Kan Enggak Berasa Berat Atau Enggak Kayak Gitu Nah Kalau Misalnya Ini Juga Banyak Banyak Crew-crew Yang Kalau Lo 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 Teng Dive Ke Mana-mana Sekarang Yang Harus Dipikirin Bisa Dapetin 100% Oksigen Atau Enggak Bisa Kenapa Karena Live Abort Atau Apapun Itu Pada Punya 100% Oksigen Untuk Emergensi Ya kan Tinggal Lo Minta Beliin Banyakan Aja Ya Pertanyaannya Lo Bisa Ngeblendingnya Atau Enggak Itu kan Jadi Masalah Ya kan Cuman Dalam Segi Logistik Itu Barang Semua Udah Ada Disitu Ya kan Sedangkan Kalau Dulu Atau Sedangkan Kalau Settingan Lo Twinset Nyari Twinset Itu Susah Mas Bayu Punya Sendiri Twinset Pasti Beberapa Doang Yang Punya Bubbles Punya Living Sis Punya Ya Gak Banyak Gak 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 Gitu Ya kan Makanya Untuk Memasyarakatkan Take Dive Dengan Twinset Sulit Gitu Ya kan Nah Lo Kalau Udah Dua Deko Dive Twinset Harus Dua Berarti Bener Gak Kalau Kalau Sidemon Ya bawa Aja Tanky Empat Sama Deko Tanky Dua Ya kan Udah Jadi Total 6 Tanky Udah Jadi Gitu Kayak Gitu Yang Membuat Lebih Sulit Atau Lebih Mudah Atau Lebih Populer Gitu Gimana San Menjawab Atau Ada Tanya Lagi Maiknya Nyalain Aja San Nggak ada Orang Yang Lanjut Pertanyaan Yang Lain Wah Tadi Alamat Instructor Dive Gantem Si AB Jalan Mulu Alamatnya Udah Dijawab Ya Udah Dapet Sudah Udah Dapet Udah Dapet Udah Dapet Ada Lagi Yang Mau Ditanyain Wuri Wuri Ini Wuri Ini Oh Mungkin Mungkin Tadi kan Kita Bahas Soal Tank Dive Mungkin Kita Sharing Dari Wuri Dia Kan Ya Bukan Tank Diver Lagi Mau Tank Diver Tapi Dia Cewek Pake Sidemon Dua Tank Gimana Nih Wur Cerita Wur Ribet Apa Kelebihan Kekurangannya Sharing Dong Wur Siapa Yang Ngomong Itu Wah Dimas Eh Dimas Sharing Apa Nih Apa Tentang Sidemon Kelebihan Sidemon Kelebihan Sidemon Tadi Udah Dijelasin Om Bayu Yang Menurut Lu Menurut Lu Apalui Jadi Banyak Laki Laki Yang Ikutin Ngintilin Bangsa Ical Lagis Bayaran Biasa Cuma Kalau Saya Ngerasa Beberapa Beberapa Kali Terakhir Kan Emang Saya Pake Sidemon Ada Beda Antara Backmon Sidemon Kalau Backmon Itu Yang Saya Rasain Ya Jadi Buensinya Kayak Lebih Stabil Gitu Gitu Cuma Ada Beberapa Hal Menurut Saya Agak Susah Juga Karena Postur Postur Tubuh Pendek Gitu Jadi Kalau Mau Menjangkau Apa Alat-alat Atau Misalkan Hal-alat Yang dibutuhin Emang Lebih Agak Susah Lebih Agak Repot Apalagi Kalau Misalkan Diving L.O.B Pake Sidemon Terus Kondisinya Lagi Choppy Gitu Mau Backroll Emang Gak Susah Gitu Tapi Kalau Buat Di Current Gitu Si Enak Si Gak Struggle Gitu Lebih Stabil Boyensinya Gitu 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 Gak Ada Merk Terkentu Gitu Om Bayu Merk Apapun Merk Apapun Bisa Dipakai Asal Digunakan Dengan Baik Banyakin Latihan Si Kalau Saya Lebih Banyakin Latihan Meskipun Di Kolam-kolam Dangkal Karena Itu Penting Buat Kita Tahu Boyensi Kita Masih Jelek Atau Bagus Karena Kadang Menurut Kita Boyensi Kita Kayaknya Gue Baik-baik Aja Selama Gue Diving Gak Nabrak Koral Gak Nabrak Orang Gak Nyepek Muka Orang Udah Bisa Aja Gitu Tapi Ternyata Gak Gitu Juga Bener Kata Om Bayu Bener-bener Namanya Boyensi Yang Bagus Yang Perfect Yang Gak Naik Turun Yang Stabil Perlu Banget Buat Sering-sering Latihan Gitu Meskipun Kita Gak Kemana-mana Dan Lagi Gak Diving Trip Kemana-mana Latihan Di kolam Itu Penting Gitu Bener Nah Ini Gue Mau Nambah Ini Berhubung Wuri Bilang Soal Latihan Di kolam Latihan Di kolam Itu Gak Harus Kolam Dalam Ya Karena Latihan Di kolam Cetek Itu Jauh Betul Saya Kalo Latihan Itu Di Di kolam Yang Kalo Misalkan Kita kan Tau ya Di kolam Tribuan Mungkin Yang udah Pernah Kesana Itu Saya Kalo Latihan Justru Di kolam Yang Paling Dangkal Karena Buat Tau Buensi Kita Bagus Atau Enggak Jago Banget Di paling Dangkal Di paling Dangkal 70 cm Bukan Gitu Maksudnya Itu Bisa Buat Jadi Tolak Ukur Kita Gitu Kalo Pada Saat Kita Jadi Kolam Latihan Di kolam Dangkal Itu Jauh Banget Lebih Susah Susah Banget Jadi Kalo Bisa Latihan Di kolam Dangkal Kemungkinan Di kolam Dalam Atau Di laut Yang Dalam Lebih Mudah Gue gak Bilang Mudah Ya Karena Juga Buat Teman-teman Yang Punya Sertifikat Dari PD SSI Sebagai Pool Diver Dimana Loknya Banyak Tapi Banyak Di pool Di laut Itu Ada arus Yang Banyak Gak Perhitungkan Itu Di laut Itu Ada arus Jadi Di kolam Kita Bisa Belajar Pernafasan Boyensi Dan Kawan-kawan Yang Utama Body Trim Gampang Tapi Begitu Di arus Lain Cerita Jadi Yang Gue Selalu Sarankan Adalah Coba Latihan Di kolam Tapi Harus Multitasking Misalnya Lu Belajar Boyensi Udah Bagus Coba Sambil Buka Masker Coba Sambil Buka Masker Bener Gak Coba Sambil Pasang Fin Atau Coba Misalnya Yang Gampang Yang Gampang Adalah Buat Yang Misalnya Single Teng Apa Rekreasi Misalnya Lu Punya Kolam Satu Meter Apa Di rumah Kolam Tetangga Kolam Koi Lu Bawa Settingan Bener Lu Plus Lu Bawa 3 Kilo Lagi Pemberat Lu Angkat Satu Satu Lu Bisa Naik Turun Tetap Stabil Atau Lu Naik Turun Atau Lu Sekali Angkat Empat Lu Taro Dua Lu Ini Lu Bermain Di Situ Atau Kamera Misalnya Buat Teman-teman Yang Bawa Kamera Nah Itu Yang Buat Gua Materi Belajar Bagus Gitu Ya Kan Karena Multitasking Beda Atau Misalnya Lu Latihan Di kolam Tapi Buka Copot BCD Nah Itu Ya kan Ini ada Gue tunjukin nih Ini pertama Kali Gue Diving Pake Twinset Busuk Banget Gak Busuk Banget Si Cuman Nyungsep Langsung Gue Busuk Aja Old Girls Menarik Old Girls Oh Anjing Old Girls Mau Nonton Ntar 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 Tunjukin Mana Ntar 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 Sambilan Audita Nyari Tadi Om Arya Nanya Buat Arus Itu Enak Apa Nggak Sepanjang Pengalaman Saya Enak Enak Aja Om Apalagi Kalau Misalkan Drift Dia Akan Lebih Stabil Aja Gitu Kalau Kita Ngelawan Arus Mungkin Semua Semua Orang Juga Susah Kali Ya Gitu Terus SM Buat foto Susah Nggak Kebetulan Gue Nggak Foto Jadi Gue Belum Punya Pengalaman Itu Terus Pernah Latihan Di 16 Meter Tapi Boyensinya 1 Meter Nggak Pernah Kalau 16 Meter Boyensi 1 Meter Maksudnya Jadi Di 1 Meter Di atas Kan Maksudnya Cep Iya 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 Jadi Pernah Jadi Patokan Gue Kayak Misalkan Garis Tegel Nya Tuh Gitu Kira-kira 1 Meter Gitu Pernah Nah Yang paling Susah Itu Kalau Misalkan Gue Mesti Stay Disitu Dan Nggak Boleh Kicking Gitu Itu Susah Itu Kenapa Akhirnya Kadang-kadang Patokan Garisnya Itu Nggak Kelihatan Tuh Garis Yang mana Yang atas Atau Yang bawah Makanya Gue Latihannya Di Dangkal Dangkal Itu Hovering Tanpa Kita Koyang Kaki Gitu Tapi Kalau Di Dangkal Kan Bawahnya Lu Berasa Kalau Di Dalam Kan Apalagi Kalau Lati Lati Lihat 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 Atau Kandai Kom Tuh Menurut Gue Susah Banget Untuk Mempertahankan Lu Punya Posisi Itu Itu Mungkin Makanya Perlu Safe Reliant Juga Tuh Benar Nggak Mbak Yu Karena Belajar Disitu Buat Benar Stay Dikedalaman Tertentu Dan Saya Saya Juga Punya Kelas Khusus Untuk Belajar Buensi Itu Maksimal Empat Orang Minimal Satu Orang Nah Itu Kita Belajar Seharian Full Hanya Untuk Buensi Namanya Buensi Makeover Bisa Dibilang Itu PPB Nggak Beda 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 Ini Ini Maksudnya Dari Skillnya Gitu Gini Ini Dia Non Certifying Course Jadi Dia Nggak Merujuk Ke Agency Manapun Yang Bikin Modulnya Saya Sendiri Dan Ini Dia Benar Benar Kita Belajar Buensi Dan Disini Kita Nggak Hanya Belajar Buensi Hanya Dari Diver Tapi Kita Juga Mau Belajar Bagaimana Karakter Alat Yang Kita Punya Jadi Misalnya Wuri Wuri Punya Alat Tertentu Punya Pribadi Nah Karakter Alat Ini Kan Beda Beda Dengan Alat Temannya Jadi Beda Tipe Beda Brand Beda Konfigurasi Itu Tentu Lain Jadi Kita Belajar Dari Alatnya Dulu Kemudian Bagaimana Alat Itu Berpengaruh Terhadap Si Diver Kemudian Kita Juga Belajar Badan Kita Sendiri Karena Badan Kita Ini Kan Beda Beda Ada Yang Memang Dia Punya Kecenderungan Dia Positif Boyen Ada Yang Netral Ada Yang Negatif Dan Itu Tidak Tergantung Anatomi Ada Orang Yang Badan Mohon Maaf Dia Agak Obesitas Kita Orang Yang Lihat Pastinya Menduga Dia Orang Positif Pasti Ngapung Ternyata Tidak Ada Orang Yang Kurus Kecil Kering Tinggal Tulang Tidak Diceplungin Pasti Langsung Tenggelam Ternyata Tidak Sangat Positif Gabungan Dari Sini Baru Kita Nanti Masuk Ke Bagaimana Mencari Buensi Yang Ideal Karena Kalau Tidak Tau Karakter Alat Tidak Tau Badan Kita Tidak 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 Pernah Saya Ajarin Ada Dimas Pernah Ikut Ya Ada Dimas Arya Pernah Dita 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 Pernah Dita Tidak Pernah Ikut Tapi Sering Nontonin Dulu Jaman Di Senayan Sering Rusuk Masih Pake Kaca Masih 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 Pake Kaca Kaca Ngaruh Bangan Kalau Boleh Tau Kaca Apa Bukan Ya Tau Gue Buat Kaca Tapi Maksudnya Ya Dari Dari Lihat Lihat Bahwa Muka Lihat 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 Kalau Lihat Kaca Kita Lihat Kaca Itu Kita Bisa Tahu Postur Postur Badan Kita Kayak Gimana Kita Pengen Posturnya Posturnya Itu Bagus Kemudian Yang Perlu Kita Lihat Juga Bagaimana Dampak Kita Kalau Pakai Open Circuit Itu Kalau Kita Tarik Tarik Napas Itu Kan Paru Paru Kita Keisi Otomatis Kita Naik Waktu Kita Buang Napas Otomatis Kita Turun Kalau Ada Yang Lihat Profil Arya Itu Bagaimana Kita Ngajar Saya Ngajar Buensi Itu Di Videonya Aria Lagi Lagi Jalan Itu Ada Kacanya Nah Di Sini Diver Bisa Lihat Jadi Waktu Dia Buang Napas Itu Seberapa Jauh Dia Turun Waktu Tarik Napas Dia Berapa Jauh Nah Ini Ini Untuk Belajar Breathing Pattern Karena Kalau Breathing Pattern Kita Gak Tahu Pasti Kacau Buensinya Intinya Gini Intinya Itu Sebenarnya Pengalaman Sekian Lama Itu Disarikan Kita Jadikan Shortcut Gitu Aja Nah Wuri Boleh Kapan Ikut Nanti Kalau 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 Bisa Nggak Bisa Ngelatih Misalnya Kita Tahu Bahwa Nafas Kita Boros Gitu Pada Diving Nah Ini Contoh Gak Cuma Buat Saya Ini Mungkin Buat Yang Lain Mas Audita Kamu Diem Bisa Berantem Berantem Nanti Di Grup Nah Itu Bisa Nafas Biar Irit Menjadikan Yang Boros Jadi Irit Itu Bener Bisa Nah Itu Salah Satu Mata Pelajarannya Gimana Supaya Nafasnya Bisa Irit Nah Tuh Ikutlah Kursusnya Om Bayu Teman-teman Kursusnya Kursusnya Dibuang Kursusnya Dibuang Arya Arya Bisa Cerita Karena Dia Dulu Awal-awal Pernah Pernah Ikut Jadi Jadi Apa Di Kelas Buensi Sebenarnya Sederhana Kursusnya Ketemu Ketemu Videonya Gua Sharing Ini Ini Pas Gua Pertama Kali Dive Pake Twinset Beratnya Ampun Ampun 40kg Benar Video nya Nggak jalan Kak Nah Ini jalan Nih Pada-pada Kak Pake Beloteng Ada Ada Satu Bukan Beloteng Satu Nggak Itu Deko Deko Teng Jadi Itu Begitu Mau tarik Napas Orang Tengginya Gede Jadi Ya beda Nah Terus Yang tadi Menyambung Cerita Soal Kenapa Teg Dive Perlu Ngikut Kursus Ini saya ceritain Ini Ntar nyambung Kepertanyaannya Cecep Jadi Pas Pertama Dive Saya Jadi Di detect Itu nanti Disuruh Kita ngitung SAC nya Berapa Tadi Cecep Nanya Soal SAC Ntar Dijelasin SAC Itu apa Kakak SAC Itu apa Kakak Oh SAC itu Surface Air Consumption Jadi Berapa Liter Udara Yang kita Pake Per menit Gitu Nah Nanti Kita misalnya Turun ke 20 meter Misalnya 3 Atmosfer Di 20 meter Berarti Misalnya nih Kayak nih Saya di course Ini SAC Saya 15 Dive pertama Itu 15 Jadi 15 liter Per menit Di surface Di 20 meter Berarti 3 Atmosfer Berarti Dikali 3 Berarti 45 Liter Per menit Ya kan Kalau saya Stay 30 Menit 45 Liter Tadi Dikali 30 Menit Berarti Saya butuh Udara Senilai 1500 Nah Berarti Dengan 2 tanki Ini Udara Yang saya Bawa Lebih dari Cukup Oke Eh 45 Kali Iya 1500 Nah Nah Jadi itu Nanti kita Planning dive-nya Berdasarkan SAC kita Nah ini Di dive pertama Saya SAC saya 15 15 Tengki Cepat banget Abisnya Kayak gitu Nah Di dive terakhir Karena makin nyaman Makin nyaman Makin enak Makin tahu Settingan Masalah memori Clip sini Clip sana Disuruh ulang lagi Kiri kanan Kiri kanan Di terakhir saya Kelar Di dive Ketujuh Itu SAC saya 9 liter Per menit Gitu Jadi yang tadi Saya bilang Mau dikata Instructor Dikata dive master Biasanya sih Amburadul itu Begitu Take dive Waduh Ini kayak gini Ini kayak gini Nah ini Begitu pakai Twinset Suruh cari Masker Ini masker Ada di pocket Di pocket Sebelah kiri Nah Bingung itu Pocket sebelah kiri Ngambilnya gimana Ketutupan Tengki Nah itu Tengkinya juga Posisinya Tentang lentung Tentang lentung Kagak jelas Nah Pudah Terus abis itu Tengkinya Miring ke kiri Wingnya Miring ke kiri Gini-gini Nah itu yang Buat saya Inti dari course Adalah Kita nyoba Pertama kali Dengan ditemani Oleh instructor Dengan ditemani Oleh orang Tahu Apa yang harus Kita lakukan Inilah intinya Kalau kita nyoba-nyoba Apalagi kita Kita nyoba-nyoba Sebagai posisi Kita instructor Dengan membawa Buddy yang murid kita Nah Kalau berhasil Kalau nggak berhasil Ya Coba-cobanya Sama nyawa Jadi kalau Sairan saya Luangkanlah Waktu Buat belajar Terutama Bukan teorinya Teorinya mah Gampang lah Teorinya mah Kayaknya sih Nggak ada yang nggak lulus Kalaupun nggak lulus Ya tinggal hair lagi Tinggal Ya maksudnya Tinggal hair Kenapa Nggak ngerti Oh iya salah Nah itu Gampang Cuman Yang susah itu Prakteknya SMB Yang tadi saya bilang SMB Salah Banyak bener Iya kan Nah Itu Terus kayak Mana lagi nih Tadi saya mau Ini Ada Tadi Siapa ngomong Soal arus ya Om Aria Arus Jadi arus Menurut saya Tergantung manusianya Dan tergantung Gimana kita kickingnya Jadi Ya ini saya Nggak bilang bener Nggak bilang salah ya Tapi Ini yang saya Rasain Nah orang kan Selalu bilang bahwa Tag driver Pakai Apa Apa namanya Fins itu Jet fin Jet fin Atau misalkan Ya pokoknya Kratom Ares Gitu ya Ya kan Kalau enggak Nggak bisa Gitu kan Nah Jadi Kebuka nih Jadi ini Di komodo nih Ini ceritanya di komodo nih Ya kan Nah Ini nih Guide-nya nih Ini guide-nya Pakai jet fin Nah kamera ini Yang pegang Teman saya Pakai jet fin Ada lagi Dua jet fin Diver di belakang Nah saya yang ini nih Yang pakai lampu nih Nah Cuman Ya kalau kita kicking bener Mau maju-maju aja Ntar dilihat Jepinnya kecil Kamu pakai Siving nova ya Sama aja Nah Siving novanya full foot lagi Tuh Kecil Tapi Ya menurut saya sih Kikinya benar Jadi ya jet fin sama Lain-lainnya ya Kekejar juga Gitu Jadi ya Ombayu gimana Ombay Apanya Masalah fin Masalah fin itu Personal preference ya Gak ada Dan Kayak ini balik lagi Yang untuk Boyen si makeover course itu Di situ kita Belajar Untuk tahu alat Apakah Fin itu kan juga macam-macam Ada fin Ada fin yang positif Boyen Ada yang netral Ada yang negatif Ada yang negatif banget Nah Belum tentu Fin tertentu itu cocok Dengan Dengan Semua orang gitu Ada orang yang butuh Fin yang sangat negatif Ada orang yang Ternyata butuh fin yang Sangat positif Itu Itu beda-beda gitu Nah Itu baru dari Dari karakternya Kemudian masalah kenyamanan Gitu Gak harus Gak harus open heel Gak harus full foot Itu Itu benar-benar Personal preference Jadi Sebenarnya Paling gampang ya Memang Kita harus nyoba ya Karena Dulu saya Waktu Beli fin Kan ikut-ikutan Wah Orang Pakai Apa namanya Sebuah purjet fin Keren ya Sudah Pakai aja Padahal belum tentu cocok Nah Dengan kita Di kolam Kita belajar Ini kan kita bisa nyoba Jadi Kita bisa Tukeran Kita bisa Saya juga Nanti akan bawain Beberapa Macam fin Sesuai karakternya Nah Nanti dari situ Tugasnya Si divernya Untuk nyari Mana fin yang cocok Jadi gak ada Gak ada yang bilang Harus pakai fin Ini 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 Finnya technical diver Enggak Tapi Ada satu hal Yang Apa namanya Yang menjadi Bukan Bukan aturan ya Tapi Tapi Acuan bisa gak Kita bilang gitu Jadi acuan itu Lebih kepada Strapnya Strapnya itu Pakai Spring strap Ini Itu yang Itu yang Jadi Bahkan di beberapa Divergency itu Mana disyaratkan Jadi Harus 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 Karena apa Om Supaya Gak Gak Kita kan Meminim Kita di Tengkel diver itu Meminimalisir Hal-hal yang Gampang Broken Gampang Breaking point Ya Breaking point Jadi Kalau kita pakai Strapnya karet Itu kan Bisa putus Gampang sekali putus Kalau pakai Strap itu Sudah hampir Pasti gak putus Itu balik lagi Ke Masalah Konfigurasi Alat Karena Kalau di Beberapa Aliran tertentu Dan beberapa Divergency tertentu Itu mereka Strik Jadi Mereka gak Mau pakai BCD Yang ada Apa namanya Clipnya Harus yang Single loop Karena Mereka mau Minimalisir Breaking point Untuk regulator Mereka Ada Ada Saya tahu Ada Divergency Tentu saya Mereka gak mau Ada yang namanya Elbow Misalnya Itu Mereka sangat Meminimalisir Yang namanya Breaking point Atau failure point Jadi Sebisa mungkin Itu dikurangin Karena Taruhannya kan Ketika Ya itu tadi Kita gak usah ngomong Terjadinya Di Kedalaman Kita lagi Deko stop Itu tiba-tiba Regulatornya Fail Atau Finnya Putus Segala macam Kan Jadi risiko Kita sangat kurangi Risikonya Saya mau Nambahin Terkait Masalah Elbow Dari Sidemon Yang saya Pelajarin Itu Dia bisa Mengidentify Kita Sedang Menggunakan Regulator Mana Betul Nah Terkait Dengan Masalah Tech Ini Kalau Misalkan Ada Satu Agensi Yang Gak Membolehkan Ada Elbow Itu Gimana Menurut Ya Balik Lagi Kalau Makanya Di awal Saya bilang Technical Diving Ini Banyak Sekali Perdebatan Karena Saya juga Tau Kalau Di Sidemon Paling Nyaman Memang Pake Elbow Balik Lagi Kalau Memang Harus Pake Elbow Pastikan Elbow Elbow Serius Jadi Jangan Yang Abel Abel Walaupun Artinya Tetap Kalau Di mata Aliran Yang saya Anot Aliran Hoger Pian Elbow Breaking Point Tetap Dianggap Sebagai Breaking Point Jadi Mereka Gak Kenal Elbow Dan Balik Lagi Itu Sebenarnya Kebiasaan Saya Gak Tau Apakah Teman Teman Yang Kenapa Karena Kalau Gak Nyaman Technical Diving Dekonya Bisa Bisa Jam-jaman Kita Harus Cari Yang Nyaman Tapi Aman Nah Ini Kadang-kadang Yang Dua hal Yang Kadang-kadang Berbenturan Aman Belum Tentu Nyaman Nyaman Belum Tentu Aman Gitu Nah Kita Ilang Ya Apaan Ada Gitu lah Kira-kira Nih Nih Tadi kan Ngomong Si Wing Nova Sama Mares Nih Kebetulan Saya juga Punya Nih Mares Mares Sampai Nggak masuk Nih Sangking Panjangnya Sama Si Wing Nova Dua-duanya Full foot Kalau saya Jangan ditanya Open heel Nah Ini Panjangnya Selisihnya Hampir sejengkal Nih Kali ada 15 cm Tapi Buat Saya Buat Gue Nih Kencangnya Kalau Dibilang Kencang Sama Jadi Menurut gue Balik lagi Tinggal Gimana Cara Kita Pakainya Tapi Dua Fin Tadi Kencang Juara Dan Abis itu Gue cobain Lagi Fin Lain Yang Open heel Lagi Full foot Lagi Nah Fin Gue Open Full foot Lagi Ini Cuma Pakai Teknis Kitab Stratos Fin Rental Ya kan Jadi ya Menurut gue Si ya Fin Yang tadinya Gue pikir Bahwa Fin Itu Jadi ada Orang yang ngomong Kalau pake Fin Biasa Bukan Jet Fin Gak Kuat Buat Bawa Buat Bawa Tank Banyak Ternyata Si Gue udah Nyobain Sampai Arus Masih Jalan 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 Aja Jadi Buat Teman Teman Yang Gak Pake Jet Fin Juga Jangan Berkecil Hati Jadi Cobain Dulu Aja Pake Semua Yang Ada Cuma Cuma Kayaknya Kalo Split Fin Gak Maju Kayaknya Split Fin Kenceng Tapi Dia Kayaknya Buat Powernya Pasti Lebih Di Hampir Kebanyakan Agency Technical Diver Split Fin Gilarang Gak Boleh Kayaknya Gak Bakalan Maju Kalo Itu Speed Kenceng Itu Udah Udah Jelas Itu Haram Haram Iya Bener Haram Oke Apa Lagi Kalo Buat Tadi Pertanyaan Cecep SM Buat Foto Susah Enggak Banyak Kok Yang Pake SM Buat Foto Dan Seperti Kata Buri Lebih Stabil Contohnya Edo Ang Kelet Bang Maid Dia Pake Double Tank Side Mount Gitu Mereka Seneng Banget Dan Makanya Gimana Side Mount Karah Kiri Kanan Jadi Dia Lebih Balance Mungkin Gitu Nah Wuri Yang Lebih Tau Nah Ini Karena Di Grup Bahas Saak Itu Gimana Pertanyaan Lu Apa Nih Terat Dipindah Pindah Nggak Atau Cuma Dipinggang Nggak Sart Sart Nggak Dulu Nih Kemarin Kan Bahas Bahas Itu SAC SAC Gue Nggak Gue Nggak Baca Jadi Pas Tadi Kan Ke Kebetulan Lagi Ini Ngomongin Soal Irit Nggak Irit Kan Cara Ngitungnya Gimana Lalu Bisa Diperbaikinya Bagaimana Nah Jadi Kalau SACRE Panjang Kemarin Cara Ngitungnya SACRE Adalah Gue yang Biasa Gue lakuin Misalnya Kita turun Nih Kita turun At any depth Iya kan Pokoknya Sampai ke bawah Aja Misalnya Bawahnya 30 Nih 30 Nah Lo catet Misalnya Waktunya Berapa Misalnya Oh Menit Kelima Oke Menit Kelima Kemudian Kedalaman Berapa Misalnya Oh Kedalaman 30 Ya kan Oh Tekanan 190 Bar Oke Ya kan Udah dong Jalan kan Nah Udah Jalan Misalnya 10 Menit Asal Jalan Naik Jadi Kedalaman Yang Sama Lo Cek Lagi Atau Misalnya Lo Mau Naik Lo Cek Lagi Oh Menit 15 Kedalaman 30 Pressure Gue Misalnya Dari Misalnya Tadinya 200 Sekarang Jadi 150 Bar Ya kan Udah Lo catet Nah Nanti Di atas Lo Hitung Selisihnya Kan 150 Ke 200 Kan 50 Bar Ya kan Nah Kemudian Itu kan Selama 10 Menit Let's say Di Kedalaman 30 Berarti Di 4 Bar 30 Meter Kan Nah Itu Tinggal Lo bagi Cep Ngerti Nggak Cep Silang Jadi 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 Tiap Kedalaman SAC Lu bisa Beda Bukan SAC Itu Dibalikin Ke Surface Gitu Oh Tapi kan Mungkin Konsumsi Gue Di 30 Meter Beda Di Konsumsi Gue Di 15 Meter Beda Beda Makanya Makanya Itu Dibagi Ke Kedalaman Tadi Misalnya Taruh Lagi Nih Lu Pakainya 40 Bar 190 Ke 150 Kan 40 Bar 40 Bar Itu Di 30 Meter Di 4 Atmos Ya kan Nah Berarti 40 Bar Dibagi Kedalamannya Itu Menjadi 40 Dibagi 4 Jadi 10 Bar Per Eh 10 Bar 10 Menit Berarti 1 Bar Per Menit Nah Karena Tank Tank Lo Itu Tank 11 Bar Berarti SAC Lo 11 Liter Per Menit Di Surface Kalau Turut 10 Meter Berarti 2 Bar SAC Eh Bukan SAC 1 Bukan 2 1 1 1 2